Wang Chen Saat supremasi Hong Skye mengutarakan pemikirannya, semua orang tidak lagi bisa tetap tenang. Niat supremasi Hong Skye sudah jelas. Dia ingin berurusan dengan Wang Chen di gua surga yang terberkati. Seberapa mengejutkan berita ini. Kamu gila. Seorang lelaki tua dari aliansi pembunuhan langit, yang terkejut dengan kekuatan Wang Chen, tidak dapat lagi menahannya. Dia melompat keluar dan memarahi supremasi Hong Skye. Wang Chen. Huff. Berurusan dengan Wang Chen. Kamu pasti gila. Pernahkah kamu melihat kekuatan Wang Chen? Kekuatan tempur macam apa yang ditunjukkan Wang Chen dalam Perang Suci? Dia membunuh seribu orang sendirian. Di antaranya, terdapat sembilan rekultifator tahap tengah dan sembilan rekultifator tahap akhir. Seberapa menakutkan kekuatan tempur Wang Chen? Apa menurutmu kita bisa menghadapinya? Pria parubaya lainnya menimpali. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Wang Chen dalam Perang Suci telah meninggalkan kesan mendalam pada banyak orang. Hal ini menyebabkan perpecahan terbentuk dalam Heaven Murder Alliance. Berurusan dengan Wang Chen sekarang, tentu saja ada yang keberatan. Lebih penting lagi, di mata orang-orang ini, bagaimana mereka bisa menghadapi Wang Chen. Itu hanya mendekati kematian. Kecuali jika Zong San mengambil tindakan secara pribadi, tidak ada harapan sama sekali. Melakukan hal itu hanya akan membuat marah Wang Chen. Konsekuensinya akan sangat buruk. Bahkan jika Zong San mengambil tindakan secara pribadi, bisakah dia benar-benar membunuh Wang Chen? Jangan lupa bahwa Wang Chen telah membunuh seribu orang dalam Perang Suci. Bisakah Zong San melakukannya? Dari sini, orang dapat melihat seberapa besar risiko yang harus mereka ambil untuk membunuh Wang Chen. Ini sama sekali tidak pantas untuk dicoba. Apakah mustahil bekerja sama dengan keluarga Wang? Keluarga Wang kejam terhadap musuh-musuh mereka. Tapi mereka tidak pernah menganiaya teman-temannya. Lihatlah empat keluarga besar, empat tempat suci, dan iblis. Lihatlah keluarga Zong yang awalnya merupakan musuh keluarga Wang. Bagaimana kabarnya sekarang? Mengikuti keluarga Wang, kemuliaan macam apa yang diberikan keluarga Wang kepada mereka? Akankah Heaven Murder Alliance menderita kerugian jika mereka bekerja dengan keluarga Wang? Mengapa dia ingin bermusuhan dengan keluarga Wang? Kelompok orang ini merupakan mayoritas dari aliansi pembunuhan surga. Karena pengaruh keluarga Wang tidak dapat ditekan, maka dia akan berteman dengan mereka. Itu pilihan terbaik, bukan? Segera, orang-orang itu melangkah maju. Saya tidak gila. Ini adalah satu-satunya pilihan kami. Supremasi Hong Sky tersenyum pahit saat mendengar orang-orang ini menegurnya. Gila. Tidak. Tidak. Bagaimana mungkin Yang Mulia Hong Tian tidak tahu bahwa bekerja sama dengan keluarga Wang adalah pilihan terbaik? Keluarga Wang pasti tidak akan berbagi dunia dengan Heaven Murder Alliance. Namun, keluarga Wang mampu memberikan kejayaan yang cukup bagi aliansi pembunuhan surga. Itu hasil terbaik? Bukan. Jika Yang Mulia Hong Sky mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan, dia akan memilih untuk bekerja sama. Namun, Yang terhormat Hong Tian sangat jelas. Dia sangat menyadari pemikiran dan ambisi Song San. Oleh karena itu, hal itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin untuk bekerja sama, mereka hanya bisa bersaing. Dan sekarang, satu-satunya kesempatan untuk bersaing adalah membunuh Wang Chen. Memikirkan hal ini, Yang Mulia Hong Tian menarik nafas dalam-dalam. Bukannya kita tidak punya kesempatan. Jangan lupa bahwa Bless and Cleve adalah kesempatan terbaik. Di dalam kantong terberkati, kekuatan semua orang akan ditekan hingga ke alam matahari murni. Dengan kata lain, Wang Chen tidak memiliki banyak keunggulan dalam hal kekuatan, dan banyak dari kemampuannya akan dibatasi. Dalam keadaan seperti itu, apakah kita benar-benar tidak punya peluang? Yang terhormat Hong Tian menyipitkan matanya dan berkata, Ya, itu benar. Segera setelah Yang terhormat Hong Tian menyelesaikan kalimatnya, Lu Zun berseru. Itu benar. Dia hampir lupa bahwa akan ada penindasan di kantong terberkati. Lu Zun mengetahui hal ini lebih baik dari siapapun. Dia sangat merasakan penindasan seperti itu sebelumnya. Karena ada penindasan dalam hal kekuatan, Wang Chen tidak akan mendapat keuntungan. Bagaimana dengan Wang Chen? Apakah dia benar-benar tidak bisa dibunuh? Jika Wang Chen jatuh, keluarga Wang pasti akan hancur. Mata Zong San berkilat, dan wajah aslinya yang galak menunjukkan sedikit senyuman. Baiklah, karena itu masalahnya, ayo kita lakukan. Bekerja sama dengan keluarga Wang. Bukankah mereka ingin melenyapkan sayap gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga? Lalu musnahkan mereka. Saya ingin melihat siapa yang akan tertawa terakhir. Tanpa pilihan lain, Zong San tentu saja tidak bisa melepaskan kesempatan terakhir ini. Ini mungkin saatnya bagi mereka untuk melancarkan serangan balik yang hebat. Ini mungkin saatnya bagi Heaven Murder Alliance untuk kembali lagi. Selama Wang Chen jatuh, segalanya mungkin terjadi. Pada saat itu, dunia ini akan menjadi milik aliansi pembunuhan surga. Mereka akan berkuasa di dunia ini. Memikirkan hal ini, Zong San tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun, siapa yang akan pergi? Wang Chen. Ini adalah sebuah masalah. Bahkan dengan penindasan dalam hal kekuatan, saya khawatir Wang Chen tidak akan mudah untuk dihadapi. Sementara Zong San bersemangat, Yang Mulia Hong Tian mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Ini adalah hal yang paling penting. Chi Mei ingin pergi. Chi Mei akan bertanggung jawab untuk ini. Zong San tidak ragu-ragu. Dia segera menatap Chi Mei. Chi Mei, bagaimana menurutmu? Chi Mei, dia adalah kandidat terbaik. Pesona Chi Mei memang tak terbantahkan. Dengan adanya dia, segalanya akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, kekuatan Chi Mei. Itu bahkan lebih tidak diragukan lagi. Seringkali, Bahkan Zong San tidak dapat melihat kekuatan Chi Mei. Bagaimana wanita seperti itu bisa bersikap sederhana. Hati seorang wanita adalah yang paling kejam. Dengan kekuatan dan pesona Chi Mei, Dia adalah kandidat terbaik untuk tugas ini. Peri Chi Mei memang pilihan terbaik. Mendengar kata-kata Zong San, Mata Yang Mulia Hong Tian berbinar. Selain Chi Mei, Tidak ada orang yang lebih cocok selain dia. Tentu saja aku tidak punya masalah. Hehehe, Wang Chen. Dia junior yang menarik. Saya mengaguminya. Jika kita bisa menangkapnya, Itu yang terbaik. Mendengar kata-kata Zong San dan yang terhormat Hong Tian Dan merasakan tatapan semua orang, Chi Mei berkata sambil tersenyum. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Namun, Tidak pantas jika Chi Mei pergi sendirian. Bagaimana dengan ini? Yang Mulia Hijau, Kamu juga pergi. Selain kalian berdua, Dari Heaven Murder Alliance, Kalian berdua akan memilih Sepuluh seniman bela diri Yang mahir dalam budidaya fisik untuk berangkat. Saya mendengar bahwa kultivasi fisik Wang Chen Telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Orang seperti itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Sepuluh seniman bela diri budidaya fisik kuno Dan abad pertengahan yang kuat, Ditambah kalian berdua, Akan menemukan kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Zong San melambaikan tangannya Dan berkata dengan gagah berani. Sepuluh seniman bela diri budidaya fisik yang kuat. Ini bukanlah jumlah yang kecil bagi aliansi pembunuhan surga, Terutama para seniman bela diri budidaya fisik kuno Dan abad pertengahan. Seniman bela diri budidaya fisik pada masa itu Tidak dapat dibandingkan dengan seniman bela diri budidaya fisik saat ini. Paling tidak, Zong San adalah seorang seniman bela diri Yang berkultivasi fisik. Seberapa kuat dia, Semua orang tahu. Siapa yang berani meremehkan kultivasi fisik? Sepuluh seniman bela diri budidaya fisik, Ditambah yang terhormat Green dan Cimei. Tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, Dia tidak akan bisa melarikan diri, Bukan. Memikirkan hal ini, Zong San tertawa dingin. Itu bagus. Mendengar kata-kata Zong San, Yang mulia Green meretakan buku jarinya dan tertawa. Wang Chen, Aku akan membunuhnya. Memikirkan Wang Chen, Zong San mengertakan gigi. Kebenciannya terhadap keluarga Wang dan Wang Chen tumbuh dari hari ke hari. Dibutuhkan lebih dari satu atau dua hari bagi pria berjubah hijau untuk membunuh Wang Chen. Dia ingin membunuh Wang Chen sepanjang waktu. Kini, kesempatan itu akhirnya tiba. Terlebih lagi, Jika dia bisa mencapai ini, Status seperti apa yang akan dia, Yang mulia hijau, Dapatkan di masa depan. Bisa dibayangkan, Semua ini membuat yang terhormat Green merasa masa depannya tidak terbatas. Karena itu masalahnya, Maka sudah diputuskan. Selain sepuluh orang itu, Aku punya harta lain untuk diberikan kepada kalian berdua. Operasi ini hanya akan berhasil. Kegagalan tidak diperbolehkan. Saya tidak berharap Wang Chen kembali ke medan perang hidup-hidup. Adapun Sun Yifan, Tian Hong. Beritahu Sun Yifan bahwa kami akan bekerja sama dengan keluarga Wang, Dan semuanya akan diputuskan oleh keluarga Wang. Setelah menemukan solusi, Zong San melambaikan tangannya dan memberikan perintah. Pada saat ini, Zong San sedang bersemangat, Dan wajahnya sedikit memerah. Jelas sekali, Orang-orang sangat bersemangat saat acara bahagia. Pepata ini sangat benar. Setelah semuanya diatur, Zong San menghela nafas lega. Wang Chen, Keluarga Wang, He he, Kamu ingin menelan aliansi pembunuhan surga milikku. Bagaimana Anda tahu bahwa aliansi pembunuhan surga saya tidak mudah diterima? Anda ingin menelan kami, Jadi mengapa kami tidak menelan Anda? Mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Setelah semuanya diatur dan semua orang meninggalkan Ola, Bibir Zong San melengkung menjadi senyuman dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, Dia menyipitkan matanya. Dua surga yang terberkati, Oh, Dua surga yang terberkati, Anda telah memberikan bantuan yang besar kepada saya. Jika aku bisa membunuh Wang Chen, Lalu bagaimana jika aku kehilanganmu? Peluang bisa ditemukan, Tapi peluang seperti ini sulit didapat. Setelah Wang Chen meninggal, Kamu akan diabaikan olehku. Wang Chen, Mungkin Anda tidak pernah menyangka bahwa Gua surga yang terberkati ini akan menjadi tempat kematian Anda, Bukan. Haha, Mungkin ini pilihan yang salah. Saat memikirkan gua surga yang terberkati, Suasana hati Zong San sedang bagus. Sebelumnya, Zong San tergila-gila pada gua surga yang terberkati. Sekarang, Suasana hatinya benar-benar berbeda. Sebelumnya, Dia menjadi gila karena merasa telah ditipu oleh keluarga Wang. Keluarga Wang telah maju selangkah demi selangkah. Mereka tidak hanya menempatkan aliansi pembunuhan surga dalam rawa, Namun mereka juga hampir melumpuhkan aliansi pembunuhan surga Dan menderita kerugian besar. Yang paling penting, Meskipun keluarga Wang telah melakukan semua ini, Mereka juga telah menipu gua surga terberkati dari aliansi pembunuhan surga. Orang harus tahu bahwa itu adalah harta paling penting dari Heaven Murder Alliance. Sayangnya, keluarga Wang telah memaksa mereka terpojok. Aliansi pembunuhan surga tidak punya pilihan lain. Dapat dikatakan bahwa aliansi pembunuhan surga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika mereka berperang melawan keluarga Wang. Mereka telah ditipu dengan buruk. Lebih penting lagi, keluarga Wang telah mengungkapkan gua surga yang terberkati kepada publik. Ini tidak bisa diterima oleh aliansi pembunuhan surga. Namun, siapa yang menyangka bahwa Heaven Murder Alliance akan mampu menemukan peluang di tengah situasi yang tidak dapat ditoleransi seperti ini? Mereka telah menemukan kesempatan untuk menyerang balik Wang Chen. Kali ini, keluarga Wang telah jatuh ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Apakah ini takdir? Jika mereka dapat menggunakan gua surga yang terberkati untuk menukar nyawa Wang Chen, lalu apakah gua surga yang terberkati itu? Semuanya akan sia-sia. Zhongshan sangat jelas tentang mana yang lebih penting antara seluruh dunia dan kediaman surgawi yang terberkahi. 3212 Gua surga, keluarga Wang, apa yang kamu coba lakukan? Sementara seluruh medan perang menjadi gempar karena kedatangan pertemuan tak disengaja antara gua surga, sang penguasa suci mengerutkan kening di aula utama Gunung Sainte. Berita tentang pertemuan tak terduga antara gua surga juga telah sampai ke Gunung Sainte, sehingga membingungkan Saint Lord. Akankah keluarga Wang benar-benar menyerah pada pertemuan yang tidak disengaja itu tanpa pamrih? Sulit dipercaya, keluarga Wang pasti sedang merencanakan sesuatu. Mungkinkah keluarga Wang mencoba mengalihkan perhatian orang-orang di medan perang? Sainte Lord bergumam pada dirinya sendiri sambil menyipitkan matanya, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Itu benar, setelah Perang Suci, seluruh medan perang menjadi kacau. Keluarga Wang tidak menguasai dunia seperti yang mereka bayangkan. Banyak orang dengan motif tersembunyi ingin memancing di perairan yang bermasalah. Jika keluarga Wang bisa merasakan hal ini, bagaimana mungkin Holy Lord tidak bisa merasakannya? Meskipun dia tidak meninggalkan aulah utama, dia memiliki mata dan telinga. Saint Lord mengetahui semua ini. Sekarang, keluarga Wang telah menyebarkan berita tentang gua surga untuk menarik perhatian semua orang. Mereka pasti merencanakan hal lain, bukan? Huff, Wang Chen, tidak peduli trik apa yang kamu mainkan, kamu tidak akan bisa melarikan diri dariku. Jika Anda memiliki sepuluh tahun lagi, Anda akan mampu menguasai dunia ini. Sayangnya, Anda tidak bisa melakukannya sekarang. Akulah yang mengambil keputusan di dunia ini. Saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berkembang. Saint Lord menyipitkan matanya, dan cahaya dingin muncul di matanya saat dia bergumam. Besok, saya harus bisa menghindari tekanan hukum surgawi besok. Meski aku hanya bisa bersembunyi sebentar, aku akan bisa meninggalkan aulah utama ini. Saatnya pergi ke pavilion pembantayan naga. Aku penasaran bagaimana luka orang tua itu. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Saint Lord merasakan situasinya sendiri dan mengungkapkan senyuman dingin. Zan Xingjun, Wang Chen, kematianmu akan datang. Sejak dia menderita pengkhianatan mendadak Zan Xingjun di kuil, dia menjadi lengah dan segel yang dia pertahankan selama bertahun-tahun rusak. Menderita tekanan dao surgawi, guru suci hanya bisa bersembunyi di kuil dan memperbaiki segelnya. Sayangnya, dia telah menghabiskan jutaan tahun untuk menyempurnakan segelnya. Bagaimana bisa segera diperbaiki? Ini menyanyiakan banyak waktu sang penguasa suci. Bahkan sekarang, Holy Lord hanya memperbaiki sementara beberapa segelnya, sehingga dia bisa menghindari tekanan dari jalan surgawi. Jika dia ingin benar-benar menghindari tekanan dao surgawi, dia akan membutuhkan bantuan orang tua dari pavilion pembantayan naga. Memikirkan hal ini, mata pemimpin suci berbinar. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bangun! Energi di tubuhnya melonjak. Di dunia Kiankun, Wang Chen benar-benar tenggelam dalam kultivasi saat ini. Kekuatan lima elemen menyatu, menyatu, dan menyatu lagi. Kali ini, apa yang Wang Chen coba gabungkan adalah kekuatan api mengamuk kayu dan kekuatan tanah tebal. Selama perjalanan ke Blase Enclef, kekuatannya ditekan. Ini baik dan buruk bagi Wang Chen. Hal baiknya adalah dengan penekanan kekuatannya, Wang Chen tidak perlu khawatir diancam oleh monster-monster tua itu ketika dia memasuki kantong terberkati. Misalnya, pemimpin suci gunung Sainte, leluhur kuno pavilion pembantayan naga, Yukian Kiu, dan bahkan Zhong San. Orang-orang ini bisa menjadi ancaman besar bagi Wang Chen. Jika kantong yang terberkati tidak menekannya, Wang Chen yakin orang-orang ini akan muncul di kantong yang terberkati. Saat itu, apa yang akan terjadi pada Wang Chen? Bisa dibayangkan. Tetapi sekarang setelah kantong terberkati ditindas, orang-orang ini tidak akan muncul. Ini merupakan keuntungan bagi Wang Chen. Namun, kerugiannya juga sangat jelas terlihat. Dengan penindasan kekuatannya, keunggulan kekuatan Wang Chen tidak akan ada lagi. Dia akan menghadapi tantangan besar. Jika dia ingin menonjol di antara banyak pejuang dengan kekuatan serupa dan mendapatkan kesempatan, Wang Chen perlu memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat. Penggabungan lima elemen adalah aset terbesar Wang Chen. Sekarang, Wang Chen telah menggabungkan tiga dari lima elemen. Kekuatan logam surgawi, kekuatan air benih, dan kekuatan kayu vital. Sayangnya, perpaduan ketiga lima elemen ini lebih dari segi kecepatan. Ini masih jauh dari cukup bagi Wang Chen. Jika dia ingin mendapatkan kesempatan, dia harus menghadapi kesulitan dan melewati segalanya. Cara paling efektif adalah dengan meningkatkan kekuatan tempurnya secara langsung. Jika dia bisa memadukan kekuatan lima elemen lainnya dengan kekuatan tempur yang kuat, ditambah dengan kecepatannya yang menakutkan, Wang Chen pasti akan mampu menyapu para pejuang kuat itu. Pada saat ini, kombinasi kekuatan api kayu vital yang kuat dan kekuatan tanah tebal menjadi pilihan pertama Wang Chen. Sebelumnya, Wang Chen telah mencoba menggabungkan ketiga kekuatan ini. Sayangnya, dia gagal. Karena kekuatan kayu vital dan kekuatan tanah tebal saling membalas, upaya Wang Chen gagal. Namun, situasinya sekarang sangat berbeda. Wang Chen sudah memiliki pengalaman menggabungkan tiga kekuatan lima elemen, sehingga dia dapat menangkap peluang dengan lebih baik. Bukankah kekuatan logam surgawi dan kekuatan kayu vital saling membalas? Tapi bukankah Wang Chen menggabungkan semuanya dengan cara yang sama? Selama proses ini, Wang Chen meninggalkan tirani kekuatan logam surgawi dan sepenuhnya menahan kekuatan serangannya. Sekarang, bisakah Wang Chen tidak melakukan hal yang sama? Kayu melawan tanah, menyebabkan kedua kekuatan menjadi terlalu tersebar setelah menyatu. Namun, jika Wang Chen dapat mengubah karakteristik kekuatan bumi tebal dan memanfaatkan kekuatannya, dia pasti dapat menemukan peluang. Kayu melawan bumi, namun di sisi lain, kekuatan tanah tebal sangat agung, berat, stabil, dan kuat. Apakah ia tidak mampu menahan kekuatan kayu vital? Justru karena dia menyadari hal ini, Wang Chen menjadi penuh percaya diri kali ini. Di dunia kiankun, angin menderu. Wang Chen mencubit segel dan memobilisasi energi siklus surgawi, memicu ledakan energi dunia kecil di tubuhnya. Wuss! Nebula itu berputar. Ekspresi Wang Chen sangat serius. Kali ini, aku tidak boleh gagal. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam di dalam hatinya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di dunia kiankun. Tidak banyak waktu tersisa untuk Wang Chen. Peluang yang tidak disengaja di-blast enclave di luar mungkin akan segera berakhir. Oleh karena itu, tidak banyak peluang yang bisa dicoba oleh Wang Chen. Beberapa kegagalan sebelumnya membuat Wang Chen semakin dekat dengan kesuksesan. Kali ini, Wang Chen sudah siap sepenuhnya. Benih bodi. Setelah menyesuaikan diri ke kondisi terbaik dan menyelesaikan semua persiapan, Wang Chen tidak terburu-buru menggabungkan tiga kekuatan lima elemen. Sebaliknya, ia memilih untuk mengaktifkan energi benih bodi. Jangan lupa bahwa alasan mengapa ia berhasil menggabungkan ketiga kekuatan lima elemen adalah karena energi benih bodi memainkan peran penting pada akhirnya. Jika bukan karena bantuan energi benih bodi, Wang Chen mungkin tidak akan mampu menggabungkan tiga kekuatan lima elemen. Sekarang Wang Chen memiliki pengalaman seperti itu dan mengetahui betapa inklusifnya energi pohon linden, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu. Bas! Saat Wang Chen mengaktifkannya, pohon bodi yang tumbuh secara bertahap di dunia saku dan tian di tubuhnya tiba-tiba bergetar dan memancarkan cahaya lembut. Pada saat ini, benih bodi yang tergantung di atasnya memancarkan energi lembut. Energi ini langsung mengalir melalui delapan meridian luar biasa Wang Chen. Saat energi ini memberinya nutrisi, kelelahan Wang Chen sepertinya hilang sepenuhnya. Dia merasa hangat dan nyaman seolah sedang mandi di bawah sinar matahari musim dingin. Bumi tebal memberi kekuatan kayu. Saat energi benih bodi diaktifkan, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia mengaktifkan kekuatan tanah tebal memberi kayu. Meskipun kedua jenis energi ini saling berlawanan, ada juga sisinya. Wang Chen sepenuhnya mengorbankan kekuatan tanah tebal. Dia menggunakan kekuatan tanah tebal untuk membawa kekuatan kayu kehidupan dan dengan gila-gilaan menstimulasi vitalitas ibu suara. Gemuruh! Saat kedua jenis energi ini menyatu, dunia batin Wang Chen menjadi gila. Kekuatan yang tak terbatas saling tolak menolak seolah ingin mencabik-cabik tubuh Wang Chen. Untungnya, energi benih bodi melindungi bagian vital tubuh Wang Chen. Di bawah kendali Wang Chen, energinya menyatu sedikit demi sedikit. Kekuatan benih bodi tampaknya memiliki efek merangsang, menenangkan dua kekuatan kayu kehidupan dan tanah tebal yang telah saling bertarung. Saat ini, upaya Wang Chen efektif. Kekuatan tanah tebal dikorbankan sepenuhnya untuk membantu kekuatan kayu kehidupan. Kedua energi itu secara bertahap menyatu. Setelah banyak kegagalan, kendali Wang Chen atas fusi ini hampir sempurna. Suara mendesing. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika kedua energi itu sepenuhnya menyatu, tubuh Wang Chen bergetar. Wang Chen mau tidak mau merasa segar ketika dia merasakan vitalitas yang kuat. Kesuksesan. Merasakan ini, wajah Wang Chen bersinar. Dia benar-benar berhasil. Vitalitas yang kuat membuat Wang Chen merasa memiliki energi yang tak ada habisnya. Pada saat ini, kekuatan kayu kehidupan dan kekuatan tanah tebal menyatu secara sempurna dengan bantuan energi benih bodi. Angkatan api yang mengamuk. Pada saat ini, bagaimana mungkin Wang Chen masih ragu? Sambil berpikir, Wang Chen mulai dengan gila-gilaan memobilisasi pasukan pemadam kebakaran. Suara mendesing. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi ganas. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, suhu dunia ini terus meningkat. Hanya dalam waktu singkat, lapisan awan merah mengembun di sekitar Wang Chen. Awan merah ini sebenarnya terkondensasi dari raging fire force yang sangat kaya. Bantu aku. Tapi ini tidak cukup. Saat kekuatan api mengamuk menyerbu ke dalam tubuhnya, Wang Chen menemukan bahwa kekuatan kayu kehidupan telah menyatu sempurna dengan kekuatan tanah tebal. Di bawah aktivasi penuh kekuatan tanah tebal, kekuatan kayu kehidupan sebenarnya berada pada puncaknya hingga tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat ini, raging fire force sedikit lebih rendah. Wang Chen membutuhkan bantuan. Yang akan datang. Di tengah teriakan Wang Chen, sesosok muncul di dantian pocket world milik Wang Chen. Bukankah itu anak api yang berkobar? Itu benar. Pada saat ini, anak api yang mengamuk muncul. Ini adalah anak spiritual yang diperoleh Wang Chen di inti mata laut. Selama beberapa tahun, anak spiritual telah menjadi parasit di pohon api yang mengamuk dan memperoleh banyak manfaat. Itu juga memungkinkan raging fire force milik Wang Chen tumbuh dengan mudah. Sekarang, anak api yang mengamuk memainkan peran penting dalam fusi Wang Chen kali ini. Suara mendesing. Anak api yang mengamuk mengerahkan kekuatan, dan energi kekuatan api mengamuk Wang Chen melonjak, langsung menekan kekuatan kayu kehidupan. Sekering. Pada saat ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu dan akhirnya menyatukan kedua energi tersebut. Kayu melahirkan api, dan energi dari kekuatan kayu kehidupan dikorbankan sepenuhnya untuk menjadi kekuatan api yang mengamuk. Gemuruh. Langit runtuh dan bumi retak. Saat kedua energi itu menyatu, seluruh pribadi Wang Chen menjadi ganas. 3213. Energi di tubuhnya tiba-tiba meledak, menyebabkan seluruh dunia gemetar. Wuss. Angin menderu. Pada saat ini, seluruh dunia Kiankun menderu dengan ganas. Seolah-olah seluruh dunia gemetar dan berguncang di bawah energi yang kuat ini. Mendominasi. Energi yang sangat mendominasi ini menyapu ke segala arah seperti angin kencang. Aura yang sangat kuat. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia merasakan auranya. Terbungkus api, Wang Chen saat ini seperti dewa perang. Pada saat ini, nyala api yang mengerikan telah berubah menjadi sangat putih, seperti bunga indah yang dapat membakar seluruh dunia. Aku tidak menyangka setelah aura api kayu menyatu dengan aura tanah tebal, itu bisa menjadi sangat mendominasi. Menghirup udara dingin, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Aura yang ditampilkan dari perpaduan 3-5 elemen membuat Wang Chen berseru. Jika perpaduan aura emas surgawi, aura sumber air, dan aura kayu ringan dan tanpa bayangan, maka perpaduan aura api, aura kayu, dan aura tanah tebal bersifat kuat dan destruktif. Ini adalah dua arah yang sangat berbeda. Kesuksesan. Pada saat ini, Wang Chen menghela napas panjang dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Itu sukses total. Dengan bantuan energi benih bodi, Wang Chen tahu betul bahwa dia telah berhasil menggabungkan energi tersebut. Dengan aura seperti itu, saya khawatir dengan kekuatan saya saat ini, jika saya bertarung dengan seluruh kekuatan saya, bersama dengan 18 arhat, saya dapat melawan seorang ahli di puncak budidaya ulang ke-9. Peluang untuk menang. Energi yang melonjak di tubuhnya memberi Wang Chen kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Saat ini, Wang Chen memiliki keinginan untuk menghancurkan langit. Dengan energi seperti itu, kekuatan tempurku akan melonjak lagi. Siapa yang bisa menghentikanku ketika aku memasuki kantung terberkati? Menyipitkan matanya, Wang Chen dengan cepat mengungkapkan senyuman di sudut mulutnya. Menarik. Pada saat ini, Wang Chen tanpa basa-basi menarik auranya. Waktunya pergi. Setelah menghela nafas panjang, Wang Chen mengabaikan kelelahannya dan melihat sekelilingnya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah memasuki dunia kian kun ini, dia berkultifasi dalam waktu yang lama. Berapa hari telah berlalu di dunia luar? Kantung terberkati akan segera dibuka, dan peluang akan segera turun. Sekarang bukan waktunya istirahat. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung terbang keluar dari dunia kian kun. Kamu, kamu bocah. Kenapa aku merasa kamu sudah membaik lagi? Di aula besar keluarga Wang, ketika Wang Chen kembali, Jiang Chen Yuan, yang telah menunggu lama, membelalakkan matanya. Auranya telah berubah. Zhan Lin, yang tiba pada suatu saat, memandang Wang Chen dengan sedikit semangat juang di matanya. Sekarang setelah Zhan Lin kembali, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Namun, saat dia melihat Wang Chen, dia terkejut lagi. Dibandingkan terakhir kali mereka bertarung, kekuatan Wang Chen telah meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui. Auranya mengejutkan Zhan Lin. Dia tidak bisa melihat Wang Chen sama sekali. Memikirkan hal ini, wajah Zhan Lin menjadi sangat serius. Dia tidak menyangka ketika mereka bertemu lagi, kepercayaan dirinya akan terpukul tanpa ampun. Zhan Lin tidak tahu harus berkata apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum pahit. Tidak hanya Jiang Chen Yuan dan Zhan Lin, tetapi juga Yuxin Yan, Zilan, K.R., Duan Tian Ren, orang suci dari Lembah Pelupa, dan yang lainnya juga berada di Aula Besar. Semua orang memandang Wang Chen dengan cara yang berbeda. Aku benar-benar ragu apakah kamu manusia. Sudah berapa hari, Anda baru berkultivasi dalam pengasingan selama tiga hari. Bukan. Anda sudah membaik lagi. Apa yang telah kau lakukan? Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dunia ini tidak akan dapat mentolerir Anda lagi. Duan Tian Ren memutar matanya dan berkata tanpa daya. Di depan Wang Chen, Duan Tian Ren sangat terpukul. Pukulan, pukulan, dan pukulan lagi. Di depan Wang Chen, Duan Tian Ren menderita pukulan yang tiada henti. Kesenjangan antara dia dan Wang Chen semakin besar. Selama Perang Suci. Karena Wang Chen sudah bisa membunuh seribu orang dan mengabaikan ahli tahap akhir yang telah berkultivasi ulang sembilan kali. Bagaimana dengan sekarang? Sungguh tak terbayangkan. Haha, bos, kamu kembali pada waktu yang tepat. Dalam suasana yang aneh, pria eksentrik itu tertawa. Dia tidak peduli bagaimana kemajuan Wang Chen. Di mata pria eksentrik, Wang Chen sepertinya identik dengan tak terkalahkan. Berapa tahun dia bersama Wang Chen? Pernahkah dia melihat Wang Chen benar-benar dikalahkan? Keajaiban apa yang tidak terjadi pada Wang Chen? Dari tidak dikenal di Beijing hingga menjadi terkenal di medan perang. Keajaiban apa yang lebih besar dari ini? Berapa tahun yang dibutuhkan? Dibandingkan yang lain, manusia eksentrik jauh lebih kebal. Bos, kamu tidak tahu. Ada perubahan di gua surga yang terberkati. Baru hari ini, muncul kabar bahwa gua surga yang terberkati menarik matahari dan bulan. Sekarang berbeda di sana. Cek cek cek, entah berapa banyak orang yang dibutakan olehnya. Hehe, sepertinya kesempatan sudah tiba. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Saya pikir Anda tidak akan bisa kembali tepat waktu. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, pria eksentrik itu berkata dengan penuh semangat. Benar sekali, kesempatan gua surga yang terberkati telah tiba. Karena itulah orang-orang ini berkumpul di aula saat ini. Orang-orang ini adalah generasi muda dari berbagai kekuatan, dan mereka semua adalah harapan masa depan. Mereka akan memasuki gua surga yang terberkati. Namun, sebelum ini, Wang Chen tidak muncul, dan banyak orang diam-diam khawatir. Sekarang, dengan kemunculan Wang Chen, semua orang menghela nafas lega. Kesempatannya telah tiba. Mendengar kata-kata pria eksentrik itu, Wang Chen menyipitkan matanya. Sepertinya dia tidak melewatkannya. Kapan kita berangkat? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu untuk bertanya langsung. Dia memandang Wang Yan. Wang Yan juga akan memasuki gua surga yang terberkati kali ini. Sekarang, jika Anda belum kembali, kami akan berangkat paling lambat malam hari. Kesempatan pasti akan tiba malam ini. Namun, sekarang setelah Anda kembali, kita punya lebih banyak waktu. Wang Yan merenung. Karena itu masalahnya, ayo bersiap dan berangkat. Mendengar perkataan Wang Yan, Wang Chen tidak ragu-ragu dan berkata langsung. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan, dan tidak akan datang lagi. Wang Chen tidak akan ragu saat ini. Bagaimana kabar gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga? Kemudian, Wang Chen memandang Sun Yifan, yang berada di posisi paling atas, dan bertanya. Sun Yifan telah kembali dari aliansi pembunuhan surga. Melihat penampilannya yang tenang saat ini, jelas bahwa aliansi pembunuhan surga masih terkendali. Kalau begitu, gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga seharusnya sudah mulai bergerak, bukan? Apalagi sekarang kesempatan telah tiba, malam ini adalah kesempatan terbaik. Aliansi pembunuhan surga telah setuju untuk bergabung dengan kami. Mereka tidak punya pilihan lain. Bagaimana mereka bisa melepaskan sepotong daging berlemak yang ada di mulut mereka? Mereka tahu betul bahwa mereka tidak dapat dengan mudah menahan kita sekarang. Kerja sama adalah pilihan terbaik bagi mereka. Mengetahui apa yang ingin ditanyakan Wang Chen, Sun Yifan berkata langsung. Memikirkan tentang perjalanan ke kota Kian tiga hari lalu, Sun Yifan mengungkapkan senyuman licik. Saat ini, aliansi pembunuhan surga berada di tangan Sun Yifan. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Setidaknya, tidak sekarang. Hal ini terutama terjadi ketika klan Wang berada di atas angin. Tidak perlu khawatir tentang hal ini. Selain itu, Sun Yifan menjelaskan dengan jelas bahwa setelah bekerja sama lagi, hal itu akan sepenuhnya memotong peluang aliansi pembunuhan surga untuk mengubur kapak dengan gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga. Dapat dikatakan bahwa aliansi pembunuhan surga tidak punya jalan keluar. Hasil ini sudah sangat bagus. Sun Yifan sangat puas. Memikirkan hal ini, Sun Yifan melanjutkan, malam ini, kantong terberkati akan dibuka, dan peluang akan turun. Ini juga merupakan waktu terbaik. Pada saat itu, seluruh benua tiansuan akan berkumpul di kantong terberkati. Kami akan mengambil kesempatan ini untuk bertindak. Saat matahari terbit, saat orang-orang bereaksi, rencana kita tidak akan bisa dihentikan. Seperti yang dipikirkan Wang Chen, malam ini adalah waktu terbaik untuk bertindak. Bagaimana Sun Yifan bisa melewatkannya? Mem, kalau begitu, ayo kita lakukan. Aku serahkan sisi ini padamu. Wang Chen memandang Sun Yifan dan menghela nafas. Pada akhirnya, dia tetap harus mengandalkan Sun Yifan untuk merencanakan segalanya. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa beruntung karena dia memiliki Sun Yifan di sisinya. Kalau tidak, bagaimana Wang Chen bisa mengurus semuanya? Dalam aspek ini, bahkan Wang Chen pun merasa rendah diri. Kepala keluarga, jangan khawatir. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, saat Anda kembali dari kantong terberkati, hasil pertempuran ini akan ditentukan. Sun Yifan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Namun, kepala keluarga, kamu tidak boleh gegabu dalam perjalanan ke kantong terberkati ini. Chi Mei dan Lu Zun dari aliansi pembunuhan surga memasuki kantong terberkati. Ada lebih dari 10 orang. Menurut Gao Zhan, ada 10 kultifator fisik. Orang-orang ini adalah ahli dari abad pertengahan dan abad kuno. Dua di antaranya sangat kuat. Saya khawatir orang-orang ini tidak datang dengan niat baik dan mengincar kepala keluarga. Meskipun Lu Zun kuat, saya tidak khawatir. Namun, Chi Mei itu memberikan perasaan yang tak terduga. Kepala keluarga sangat berhati-hati. Saya bisa merasakan bahwa Chi Mei adalah orang yang berbahaya. Faktanya, di dalam Heaven Murder Alliance, tidak ada yang mengetahui kekuatan dan latar belakang Chi Mei yang sebenarnya. Kita harus berhati-hati. Selain itu, saya juga menerima kabar bahwa seseorang melihat Tuan Muda Ketiga muncul di luar kantong terberkati. Saya khawatir Tuan Muda Ketiga tidak ada di sini dengan niat baik. Perhatian seluruh medan perang tertuju pada kantong terberkati. Keluarga Wang tidak dapat dihentikan. Bahkan ancaman tersembunyi terakhir dari aliansi pembunuhan surga untuk sementara ditekan. Memotong sayap mereka di medan perang bukanlah masalah, jadi Sun Yifan tidak khawatir. Kantong terberkati adalah satu-satunya hal yang dikhawatirkan oleh Sun Yifan. Chi Mei dan Tuan Muda Ketiga adalah dua orang yang paling dikhawatirkan oleh Sun Yifan. Sun Yifan bisa mengetahui apa yang bisa dilihat orang lain, dan dia juga bisa. Seberapa penting Wang Chen bagi aliansi keluarga Wang? Dapat dikatakan bahwa seluruh aliansi keluarga Wang bersatu karena Wang Chen. Oleh karena itu, betapapun kuatnya Sun Yifan, dia tidak dapat berkembang ke tahap ini hanya dalam beberapa tahun. Oleh karena itu, betapapun kuatnya Sun Yifan, dia tidak dapat berkembang ke tahap ini hanya dalam beberapa tahun. Yang lain mengetahui hal ini, begitu pula Sun Yifan. Sekarang aliansi pembunuhan surga putus asa, hal yang paling mungkin mereka lakukan adalah menyerang Wang Chen. Kantong terberkati adalah tempat di mana kekuatan ditekan, dan itulah kesempatan terbaik bagi mereka untuk menyerang. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen di kantong terberkati, bencana macam apa yang akan menimpa keluarga Wang? Ketika saatnya tiba, tidak peduli apa yang dilakukan dunia luar, begitu berita tentang sesuatu yang terjadi pada Wang Chen menyebar, semuanya akan sia-sia. Aliansi keluarga Wang bahkan mungkin akan terkoyak. Ini adalah situasi yang tidak bisa dibiarkan terjadi oleh Sun Yifan. 3.214 Aliansi pembunuhan surgawi tidak akan membiarkan ini berlalu. Mereka pasti akan memanfaatkan pembukaan tempat tinggal terberkati. Ekspresi semua orang berubah serius ketika mendengar kata-kata Sun Yifan. Kata pedang pemecah langit dengan lugas. Ras iblis dan aliansi pembunuhan surgawi berasal dari asal yang sama. Mereka sangat mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, Sky Breaking Blade yakin tebakan Sun Yifan benar. Chi Mei sangat berbahaya. Pada saat ini, Wang Yan juga mengerutkan kening dalam-dalam. Chi Mei adalah seorang wanita yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Bahkan Wang Yan tidak tahu seberapa kuat Chi Mei. Patriark mengatakan bahwa kekuatan Chi Mei setara dengan Kelin, tapi dia menyembunyikannya. Pada saat ini, kata-kata Liu Xinian membuat banyak orang menghirup udara dingin. Apa? Tidak mungkin, Chi Mei. Dia sangat kuat. Dia, bagaimana mungkin? Kuang Ren dan yang lainnya berseru saat mendengar kata-kata Liu Xinian. Apa Lin? Eksistensi macam apa itu? Dia adalah Patriark Gunung Sainte nomor satu. Kekuatannya tidak terbatas. Di seluruh keluarga Wang, hampir tidak ada orang yang bisa melawan Ke Lin sendirian. Kekuatan orang seperti itu tidak ada bandingannya. Chi Mei setara dengan Kelin. Itu sungguh sulit dipercaya. Seharusnya begitu. Patriark lemba emosi yang hilang juga berpartisipasi dalam pertempuran dan bertarung bersama Chi Mei melawan Kelin. Pada saat itu, Kelin telah melepaskan kekuatan penuhnya dan menyalakan esensi darahnya, memaksa mereka mundur selangkah demi selangkah. Tapi Chi Mei sangat metodis. Kata gadis suci dari lemba emosi yang hilang. Dia tidak melupakan kata-kata Patriark. Orang paling berbahaya di aliansi pembunuhan surgawi bukanlah Zong San, tapi Chi Mei. Kekuatan Zong San sangat hebat, tetapi semua orang menyadari fakta ini. Dan Chi Mei, wanita misterius itu menyembunyikan kekuatannya sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Jika seseorang tidak mengamati dengan cermat, dia tidak akan bisa melihat ada yang salah dengan pertarungannya melawan Kelin. Namun, Patriark dari lemba emosi yang hilang telah memperhatikan bahwa Chi Mei tampaknya berada dalam posisi yang sulit selama pertempuran. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, terlihat bahwa Chi Mei mengendalikan gerakannya dengan sangat baik. Dia sepertinya sengaja menyembunyikan kekuatannya. Mereka harus waspada. Chi Mei, dia bukan wanita sederhana. Mendengar perkataan orang-orang ini, ekspresi Wang Chen juga menjadi serius. Tuan Muda Ketiga, apakah dia muncul? Memikirkan Tuan Muda Ketiga, mata Wang Chen berbinar. Kembaran dan inkarnasinya telah dihancurkan oleh Wang Chen, dan sekarang Tuan Muda Ketiga telah muncul. Ini adalah keberadaan yang menakutkan, yang pastinya tidak kalah dengan Kelin. Orang ini tidak datang mencarinya secara langsung, tetapi langsung pergi ke kantong terberkati. Sepertinya dia juga mengincar peluang itu, bukan? Apakah dia ingin bertarung di Blase and Cleve? Dia sangat percaya diri. Memikirkan hal ini, Wang Chen terdiam. Jika itu masalahnya, aku khawatir perjalanan ini tidak akan mudah. Jiang Chen Yuan mengerucutkan bibirnya. Namun, pihak lain memiliki kekuatan untuk menekan mereka. Jika kita bergabung, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa, kan? Orang gila bertanya. Belum tentu, seorang ahli akan selalu menjadi ahli. Dengan kekuatan Tuan Muda Ketiga dan Cimei, bahkan jika mereka ditekan, mereka tidak akan mampu menahannya. Saya khawatir mereka memiliki cara ampuh lain yang dapat mencapai surga. Sun Yifan menyipitkan matanya. Saya tahu apa yang saya lakukan. Tidak perlu khawatir tentang sisi ini. Saat kerumunan sedang berdiskusi, Wang Chen, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Begitu dia selesai berbicara, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman. Mungkin orang lain mengkhawatirkan Wang Chen. Namun, Wang Chen tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Jika Wang Chen pernah mendengar berita seperti itu sebelum dia mengikuti pelatihan tertutup, dia mungkin harus memikirkannya, membuat beberapa rencana, dan mempersiapkannya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Situasinya sekarang sangat berbeda. Berapa peningkatan kekuatan tempur Wang Chen setelah bergabung dengan tiga kekuatan lima elemen? Bahkan jika kekuatannya ditekan, dia masih bisa menunjukkannya. Bahkan, dia bisa menunjukkannya dengan lebih gamblang. Dalam keadaan seperti itu, apa yang harus ditakutkan Wang Chen? Penindasan kekuatan. Ini adalah hal yang baik untuk Wang Chen. Tanpa penindasan kekuatan, kekuatan tempur Wang Chen saat ini mungkin tidak akan mampu melawan Tuan Muda Ketiga dan Chi Mei. Namun, dengan penekanan kekuatan, jarak antara Wang Chen dan Tuan Muda Ketiga dan Chi Mei telah menyusut hingga minimum. Ini memberi Wang Chen secerca harapan. Apalagi Gao Zhan ada di sini. Dengan dia, aku akan punya trik lain. Kata Wang Chen. Gao Zhan adalah kartu truf. Entah itu Tuan Muda Ketiga atau orang-orang dari aliansi pembunuhan surgawi, tidak satupun dari mereka yang menyangka bahwa Gao Zhan telah bekerja sama dengan Wang Chen dan keluarga Wang. Pada saat itu, seberapa efektifkah letusan mendadak Gao Zhan? Memikirkan hal ini, Wang Chen mencibir. Mungkin kali ini akan ada keuntungan lain di kantong terberkati. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Wang Chen berkata saat kilatan dingin melintas di matanya. Tuan Muda Ketiga, mungkin kantong terberkati adalah waktu terbaik bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan dendam mereka. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Saat kamu kembali, aku akan memberimu kerajaan yang besar. Sun Yifan terkejut melihat kepercayaan diri Wang Chen, tapi kemudian dia tertawa. Wang Chen tidak akan berbicara sembarangan. Wang Chen bukanlah orang yang bodoh. Terlalu banyak hal yang membuktikan hal ini, bukan? Kalau tidak, Wang Chen tidak akan mencapai ketinggiannya saat ini. Karena Wang Chen telah menunjukkan kepercayaan diri pada saat ini, Limu berasumsi bahwa Wang Chen sudah punya cara untuk menghadapinya. Jika itu masalahnya, mengapa Sun Yifan harus khawatir? Memikirkan hal ini, Sun Yifan menjadi tenang. Haha, sebuah kerajaan yang hebat. Itu bagus. Tunggu kembalinya kami yang gemilang. Mendengar perkataan Sun Yifan, Kuang Ren tidak menunggu Wang Chen berbicara dan tertawa. Kuang Ren tidak sabar untuk membicarakan kerajaan besar ini. Setelah bertahun-tahun berada di medan perang, apa yang belum dia lihat? Dia merasa malu dan kecewa, tapi dia tidak pernah mengalami kejayaan. Kuang Ren menyukai kemuliaan seperti ini. Jika itu masalahnya, kita akan berangkat sebentar lagi. Wang Chen berkata kepada orang banyak. Dengan itu, Wang Chen memberikan serangkaian instruksi, dan kemudian membubarkan kerumunan untuk membuat persiapan sendiri. Hati-hati dengan Zilan, ada sesuatu yang salah dengannya. Ketika kerumunan itu pergi, hanya dia dan Wang Chen yang tersisa di aula. Ekspresi Sun Yifan tiba-tiba berubah serius saat dia melihat ke arah Wang Chen dan berkata dengan suara rendah. Ketika saya berbicara tentang Cimei, saya memperhatikan bahwa ekspresi Zilan sedikit berubah. Itu sangat halus, tapi saya melihatnya. Selain itu, Zilan pernah pergi ke Heaven Murder Union sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di sana dan siapa yang dia temui. Saya khawatir masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Cimei. Jika itu masalahnya, Anda harus berhati-hati. Sun Yifan berkata dengan serius sambil memikirkan beberapa hal yang telah dia amati sebelumnya. Sebelumnya, ketika Sun Yifan menyebut Cimei, dia tiba-tiba menyadari bahwa mata Zilan berkedip. Sun Yifan, yang selalu waspada terhadap Zilan, tentu saja menyadari hal ini. Setelah itu, dia lebih memperhatikan Zilan dan menemukan beberapa masalah. Cimei, mungkinkah dia ada hubungannya dengan Yang Mulia Laut Selatan? Wang Chen tercengang saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya tidak yakin. Namun, saya yakin Zilan mengetahui sesuatu tentang Cimei. Sun Yifan berkata dengan pasti. Mengerti, aku akan berhati-hati. Terlebih lagi, dengan sinyan yang mengawasinya, Zilan tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun di kantong terberkati. Wang Chen mendengus dingin. Apa yang keluarga Gao katakan? Ekspresi Wang Chen berubah serius saat dia bertanya. Keluarga Gao. Itu benar. Inilah yang ingin diketahui Wang Chen. Dia ingin tahu apakah kepala keluarga Gao telah memperhatikan sesuatu dari Zilan. Keluarga Gao datang, dan patriar keluarga Gao juga menyadari ada yang tidak beres. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, menurut apa yang dia katakan, jiwa asal Zilan mungkin telah disegel. Terlebih lagi, dia telah menggunakan metode yang sangat aneh untuk merekonstruksi jiwa asal Zilan setelah menyegel jiwa asalnya sendiri. Hanya karena roh primordial natal yang direkonstruksi agak terkait dengan roh primordial natal miliknya, maka Zilan terkadang dapat memikirkan sesuatu. Sayangnya, cara ini sangat aneh. Bulan Purnama akan menguatkannya, jadi. Sun Yifan buru-buru menjelaskan kepada Wang Chen. Kali ini, Wang Chen mengasingkan diri selama lima hari penuh. Pada hari ketiga pengasingan Wang Chen, ketika Sun Yifan kembali dari kota Kian ke kota Hong, orang-orang keluarga Gao tiba. Kepala keluarga Gao telah mengamati Zilan secara diam-diam dan mengujinya. Ini adalah masalah yang disadari oleh patriar keluarga Gao. Selain itu, aku khawatir Zilan juga terkena kutukan primordial yang misterius. Jika penilaian patriar klan Gao benar, dikatakan bahwa sigil jenis ini dapat membingungkan dan mengendalikan pikiran seseorang. Di saat kritis, itu bisa mengubah target menjadi kuali-kuali, yang merupakan peluang besar. Konstitusi Zilan persis seperti yang dibutuhkan kuali ini. Mata Sun Yifan menjadi dingin. Meskipun dia sekarang waspada terhadap Zilan, itu hanya karena Zilan telah berubah. Dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Namun, bagaimana Sun Yifan bisa benar-benar membenci dan memusuhi Zilan? Bagaimanapun, mereka adalah teman baik. Berapa banyak kesulitan yang mereka lalui bersama. Sun Yifan menggertakkan giginya karena kebencian karena Zilan telah diberi metode yang begitu kejam. Niat membunuh di mata Sun Yifan jelas ditujukan pada Yang Mulia Laut Selatan. Jika kepala keluarga Gao tidak salah, maka tidak ada keraguan bahwa Yang Mulia Laut Selatan berada di balik semua ini. Apa? Menyumpahi. Segel. Mata Wang Chen membelalak saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Ekspresinya langsung menjadi gelap. Ketua keluarga Gao sampai pada kesimpulan seperti itu. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Benarkah demikian? Untuk sesaat, Wang Chen tidak bisa lagi tenang. Gelombang keterkejutan melonjak di hati Wang Chen. Jika itu benar-benar terjadi, maka hal itu tidak dapat ditoleransi. Apa yang coba dilakukan oleh Yang Mulia Laut Selatan? Apa motifnya? Wang Chen mengepalkan tangannya. Matanya berkilat dingin, seolah dia berubah menjadi balok es. Itu benar. Terlebih lagi, dikatakan bahwa segelnya sangat aneh. Tidak hanya terbentuk kembali saat bulan Purnama, tetapi juga menjadi lebih aman setelah setiap bulan Purnama. Setelah 360 bulan Purnama berlalu, saya khawatir. Sun Yifan mengatupkan giginya. Setelah 360 bulan Purnama berlalu, aku khawatir. Segelnya akan tertanam dalam-dalam. Bahkan jika dewa sejati kembali, itu tidak akan ada gunanya. Jika demikian, banyak bulan Purnama yang telah berlalu saat ini. Sudah lama sekali sejak perbatasan selatan dimulai. Selain itu, 360 bulan Purnama ini hanyalah kesimpulan dari Patriar keluarga Gao. Jika orang yang memasang segel cukup kuat, dengan cara yang ampuh, waktunya dapat dipersingkat, atau dengan bantuan harta karun. Jika demikian, 3215. 360 malam dengan bulan Purnama. Itu adalah jumlah waktu maksimum yang tersisa untuk Wang Chen dan yang lainnya. Faktanya, Wang Chen dan yang lainnya mungkin memiliki waktu lebih sedikit dari itu. Wajah Sun Yifan penuh kekhawatiran. Bagaimanapun, status Zilan di keluarga Wang sangatlah penting. Saat itu, Zilan telah diakui sebagai calon ibu pemimpin keluarga Wang. Statusnya setara dengan Yosin Yan. Terlebih lagi, Zilan dan Wang Chen sekarang menjadi tunangan Wang Chen. Jika sesuatu terjadi pada Zilan dalam keadaan seperti itu, apa yang akan terjadi pada mereka? Sun Yifan tampak khawatir saat melihat Wang Chen. Apalagi saat dia melihat betapa gelapnya ekspresi Wang Chen. Tidak sulit membayangkan betapa marahnya Wang Chen. Bagus. Sangat bagus. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen tertawa karena marah. Bagus sekali, Yang Mulia Laut Selatan. Wang Chen menyipitkan matanya, menarik nafas dalam-dalam, dan mendengus. Sigil dan segel. Apa yang coba dilakukan oleh Yang Mulia Laut Selatan? Ini bukanlah plot kecil. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia, Wang Chen, adalah orang yang penurut? Apakah kepala keluarga Gao mengatakan cara membuka segelnya? Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Tidak, konon cara ini unik dan misterius. Bahkan kepala keluarga Gao hanya mendengarnya. Jika kita ingin mencari cara untuk memecahkannya. Tidak sesederhana itu. Kecuali jika orang yang menanam jimat dan segel itu bersedia berinisiatif untuk melepas jimat dan segel tersebut. Atau, kita dapat menemukan seorang kultifator yang lebih kuat dari orang yang menggunakan sigil dan segel, dan menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkan sigil dan segel sepenuhnya. Terlebih lagi, penggarap itu mungkin harus membayar harganya. Lagipula, sigil itu tidak mudah untuk dipatahkan. Atau kita bisa menggunakan harta karun yang menantang surga untuk mengeluarkan teknik rahasia yang kuat untuk memecahkan sigil. Ini juga sebuah metode. Namun, ini lebih sulit lagi. Mengesampingkan fakta bahwa harta karun yang menantang surga tidak mudah ditemukan, bahkan jika ada harta karun yang menantang surga, teknik rahasianya tidak akan sesederhana itu. Setidaknya, tidak ada yang mengetahui teknik rahasia itu. Patriar keluarga Gao hanya mendengarnya, tapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia masih perlu mencari. Sun Yifan Smilet Bitterly. Jika itu mudah diselesaikan, dia tidak akan pusing. Minta Yang Mulia Laut Selatan membuka segelnya. Ini hampir mustahil. Jika tidak, Yang Mulia Laut Selatan tidak akan melakukan hal itu saat itu. Menurut leluhur keluarga Gao, orang yang memasang segel itu sangat kuat. Di seluruh medan perang, mungkin hanya ada tiga orang yang bisa membuka segelnya. Guru Suci, Leluhur Primordial Pavilion Pembantayan Naga, dan Yu Qianqiu. Selain ketiga orang ini, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Ke Lin, Li Siong, dan Zhong San hanya bisa mengedipkan mata. Apakah itu semuanya? Wang Chen menyipitkan matanya dan terdiam. Ini sangat sulit. Namun, leluhur tua keluarga Gao berkata bahwa dia mungkin bisa menemukan cara lain. Dia sedang mencarinya. Sun Yifan Adet. Saya khawatir tidak banyak harapan. Wang Chen menghela nafas. Bagaimana teknik Yang Mulia Laut Selatan bisa begitu mudah dipatahkan? Jika semudah itu, Yang Mulia Laut Selatan tidak akan membiarkan Zilan keluar. Namun, Wang Chen tidak mengerti. Karena Zilan diubah menjadi kuali, untuk siapa Yang Mulia Laut Selatan mempersiapkannya? Apa identitas Yang Mulia Laut Selatan? Tahukah Wu Kingsui bahwa Yang Mulia Laut Selatan telah melakukan ini? Atau lebih tepatnya, apakah dia berpartisipasi di dalamnya? Ini adalah situasi yang paling tidak ingin dilihat oleh Wang Chen. Saya harap kita tidak berada di pihak yang berlawanan. Memikirkan Wu Kingsui, Wang Chen menghela nafas. Dia berhutang banyak pada Wu Kingsui. Jika suatu hari mereka benar-benar berdiri di sisi yang berlawanan, Wang Chen pasti akan berada dalam posisi yang sulit. Harta, mungkin kuali langit dan bumiku bisa mencobanya. Adapun harta karunnya, Wang Chen segera memikirkan kuali langit dan bumi. Cobalah menghubungi leluhur keluarga Gao. Biarkan dia menemukan jalan. Saya memiliki harta karun itu. Wang Chen berkata langsung. Aku akan menindak lanjutinya. Saya pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Hem, maka Anda harus lebih sering mengikutinya. Cari tahu juga di mana yang mulia Laut Selatan dan Wu Kingsui berada. Temukan mereka bahkan jika Anda harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Nada suara Wang Chen menjadi dingin. Semua penjaga bayangan telah dimobilisasi. Sun Yifan sudah membuat pengaturan. Jika ada kabar, kami akan segera melaporkannya kembali. Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Itu bagus. Wang Chen menghela nafas. Dia merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Wu Kingsui dan Yang Mulia Laut Selatan. Siapa yang menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini? Setelah percakapan ini, Allah menjadi sunyi. Aliran Sky Fusion adalah tempat gua surga terberkati dari aliansi pembunuhan surga berada. Adapun aliran Sky Fusion, mungkin itu adalah tempat yang diketahui semua orang di medan perang. Itu terlalu terkenal. Sky Fusion Stream terlihat dari namanya. Aliran Sky Fusion dikabarkan mampu melelekan langit dan bumi. Di sini, suhunya tinggi sepanjang tahun, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Itu adalah tempat yang bahkan burung dan binatang tidak bisa lewati. Orang-orang biasa bahkan tidak bisa mendekatinya setengah langkah pun. Itu tidak kalah dengan lava. Selama ribuan tahun, sangat sedikit orang yang mau menginjakan kaki di tempat terlarang ini. Selama ribuan tahun terakhir, banyak nyawa telah terkubur di tempat ini. Namun, tempat itu tiba-tiba menjadi ramai selama beberapa hari terakhir. Tidak ada alasan lain selain peluang besar yang muncul di sini. Di bawah langit malam, aliran Sky Fusion masih mengepul panas, seperti kapal uap raksasa. Gumpalan udara panas terlihat menyebar, membuat orang tercekik. Namun, dibandingkan dengan situasi tanpa harapan ini, langit di atas aliran Sky Split tampak sangat berbeda saat ini. Awan pelangi seakan menerangi seluruh langit malam. Di atas langit, matahari dan bulan bersinar bersamaan, cahayanya menyatu dan menerangi lembah. Matahari dan bulan bersinar bersama, awan pelangi. Ini adalah tanda harta karun itu telah digali. Wuss! Pada saat ini, banyak sekali sosok yang berkumpul di aliran Sky Fusion. Di masa lalu, tidak ada seorang pun yang mau menginjakan kaki di tempat ini, tetapi hari ini sangat ramai. Dengan kata lain, suasananya sangat ramai selama beberapa hari terakhir. Orang-orang ini menahan gelombang panas yang mengerikan, mata mereka dipenuhi semangat dan semangat saat mereka terengah-engah. Semua orang berkeringat deras, butir-butir keringat sebesar kacang mengalir di dahi mereka, seolah sedang hujan. Namun, semua ini tidak bisa dibandingkan dengan api di hati mereka. Matahari dan bulan bersinar bersama dan awan tujuh warna. Semua orang tahu betul apa artinya ini. Kita harus tahu bahwa selama ribuan tahun, medan perang ini telah menghasilkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, namun tidak satupun yang dapat menimbulkan kegemparan seperti itu. Jika sebuah harta karun digali dan dapat menarik awan pelangi, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Menarik matahari dan bulan bersinar bersama sudah cukup untuk mengejutkan seluruh benua. Sekarang, dua keajaiban muncul pada saat bersamaan. Ini cukup membuktikan pentingnya kesempatan ini. Di tanah tandus ini, semua orang memandangi kuil yang tertutup dan bobrok di depan mereka. Itu adalah pintu masuk ke kantong terberkati. Siapa sangka kuil yang tampak bobrok ini ternyata menyembunyikan harta karun sebesar itu? Memikirkan harta karun apa yang akan digali, semua orang sudah melupakan ketidaknyamanan yang mereka rasakan di tubuh mereka. Malam baru saja tiba, tetapi waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap menit dan setiap detik terasa menyesakkan. Awan pelangi, matahari dan bulan bersinar bersama. He he, pemandangan yang mengejutkan, aliansi pembunuhan surga sebenarnya telah membuka kantong terberkati. Mereka memang mampu. Pengetahuan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dan di atas bukit di tanah tandus ini, Tuan Muda Ketiga memandang ke bawah ke langit dan bumi dengan seringai di wajahnya. Aliran pencairan langit, siapa sangka aliansi pembunuhan surga akan menemukan kantong terberkati di sini? Siapa yang mengira aliansi pembunuhan surga akan menemukan kantong terberkati di sini? Seseorang harus menghormati aliansi pembunuhan surga untuk ini. Sayangnya, kantong terberkati ini akan menjadi milikku. Bagaimana menurutmu? Kemudian, Tuan Muda Ketiga mencibir dengan dingin sambil melirik Han Yuksuan dan bertanya dengan penuh minat. Sekarang setelah dia berada di sini, bagaimana mungkin Tuan Muda Ketiga membiarkan kantong terberkati ini jatuh ke tangan orang lain? Tak seorang pun boleh berpikir untuk bersaing dengannya. Mengucapkan kata-kata ini, Tuan Muda Ketiga menunjukkan kepercayaan diri yang sangat kuat. Semua pahlawan dunia ada di sini, tapi kamu tidak berhak memutuskan. Han Yuksuan mendengus dingin saat dia melihat ekspresi percaya diri Tuan Muda Ketiga. Semua pahlawan dunia, hahaha, mereka hanyalah sekelompok orang dengan ketenaran yang tidak selayaknya diperoleh. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan saya? Tuan Muda Ketiga berkata dengan nada menghina. Lalu, dia menyipitkan matanya dan menatap Han Yuksuan. Mungkin kamu mencoba mengatakan bahwa Wang Chen pasti akan datang. Apa menurutmu aku tidak bisa bersaing dengannya? Mata Tuan Muda Ketiga berkedip dingin. Kali ini, Han Yuksuan tidak menanggapi niat membunuh Tuan Muda Ketiga. Sebaliknya, dia menatap dingin kekejauhan dengan tatapan kosong di matanya. Akankah Wang Chen benar-benar datang? Jika ya, apa yang harus saya lakukan saat kita bertemu lagi? Kali ini, aku akan berdiri di hadapannya. Apa yang akan dilakukan Wang Chen? Hati Han Yuksuan kacau saat dia memikirkan hal ini. Lambat laun, wajahnya menjadi pucat. Wang Chen, tidak apa-apa jika dia tidak datang. Jika dia melakukannya, he he, ini akan menjadi kuburannya. Tuan Muda Ketiga mendengus dingin ketika dia melihat Han Yuksuan tidak menjawab. Saat dia berbicara, Tuan Muda Ketiga mengangkat alisnya dan melihat kekejauhan seolah dia merasakan sesuatu. Gelombang panas bergulung di langit malam. Di tengah gelombang panas yang tak terbatas, beberapa sosok terlihat jelas. Mereka telah berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke tanah tandus ini. Itu dia. Dia benar-benar datang. Mata Tuan Muda Ketiga berbinar saat melihat sosok itu dan senyuman di wajahnya menjadi semakin bersinar. Wang Chen. Itu benar. Pada saat ini, di antara beberapa sosok yang bergegas dari jauh, toko utamanya tidak lain adalah Wang Chen. Wang Chen akhirnya sampai di sini. Apakah ini akhirnya waktunya untuk bertemu dengannya lagi? 3216. Suara mengoyak udara tiba-tiba merobek langit malam, seolah-olah telah mengoyak suasana suram. Itu keluarga Wang. Ya Tuhan, orang-orang dari keluarga Wang ada di sini. Wang Chen. Itu Wang Chen. Orang-orang yang telah menunggu di tanah tandus ini menjadi gempar saat melihat beberapa sosok berlari mendekat. Ketika mereka melihat sosok yang memimpin, mereka berseru kaget. Wang Chen. Benar, itu adalah Wang Chen. Tidak banyak orang di medan perang yang tidak mengetahui tentang Wang Chen. Siapapun yang memiliki ambisi dan pengetahuan pasti tahu tentang Wang Chen. Semua orang tahu tentang kekuatan keluarga Wang dan Wang Chen. Khususnya, selama Perang Suci, pembantaian seribu Wang Chen membuatnya semakin terkenal. Suasana di medan perang tersulut ketika Wang Chen muncul. Karena Wang Chen ada di sini, saya khawatir kita tidak punya harapan. Ya, dengan kekuatan Wang Chen, dia pasti akan menyapu kita. Memikirkan kekuatan Wang Chen, banyak orang mulai putus asa. Belum tentu, jangan lupa bahwa kantung terberkati ditekan oleh kekuatan. Di bawah tekanan kekuatan, semakin kuat Wang Chen, semakin mengerikan penindasan yang harus dia tanggung. Mungkin dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya, dan dia bahkan lebih lemah dari kita. Di bawah penindasan, kita mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Wang Chen. Namun, dalam keputus asaan tersebut, beberapa orang segera melihat harapan. Penindasan kekuatan di kantung terberkati, ini bukan lagi rahasia. Faktanya, keluarga Wang telah mengambil inisiatif untuk menyebarkan berita tersebut. Ini memberi harapan pada semua orang. Kalau tidak, berapa banyak orang di seluruh medan perang yang bisa bersaing dengan Wang Chen? Memikirkan hal ini, ekspresi orang-orang menjadi sedikit lebih baik. Wang Chen, hehehe, dia akhirnya sampai di sini. Pada saat ini, di belakang kerumunan, sosok yang mempesona memandang Wang Chen dengan cahaya aneh di matanya. Huff, dia tidak akan bahagia lama-lama. Di samping sosok mempesona itu adalah seorang pria berjubah hijau panjang. Dia mendengus dingin. Benar sekali, bukankah mereka Chi Mei, Pendeta Hijau, dan yang lainnya dari aliansi pembunuhan surga? Dibandingkan dengan keluarga Wang, Heaven Murder Alliance telah tiba selangkah lebih awal. Sekarang setelah dia melihat Wang Chen, Pendeta Hijau tentu saja tidak memiliki temperamen yang baik. Apalagi saat memikirkan tindakan keluarga Wang, Luzun diliputi kebencian. Bukankah aliansi pembunuhan surga sudah cukup menderita di tangan keluarga Wang? Awalnya, aliansi pembunuhan langit bisa mengikuti keluarga Wang dan mendapatkan keuntungannya, tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Pada akhirnya, mereka terseret ke dalam rawa karena rencana keluarga Wang dan bahkan didorong ke garis depan. Hal ini menyebabkan aliansi pembunuhan surga berada dalam kondisi setengah lumpuh. Bahkan keluarganya sendiri pun terjatuh karena perang suci ini. Jika itu adalah Pendeta Green sendiri, dia juga akan jatuh ke dalam situasi putus asa berkali-kali. Bisa dibilang dia babak belur dan malu. Mungkinkah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang? Oleh karena itu, Pendeta Hijau punya cukup alasan untuk membenci keluarga Wang. Lebih penting lagi, meskipun aliansi pembunuhan surga telah berkorban begitu banyak, apa hasil akhirnya? Nama keluarga Wang sekali lagi mengguncang medan perang. Adapun aliansi pembunuhan surga, mereka baru saja disebutkan di sepanjang jalan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh aliansi pembunuhan surga. Wang Chen telah membuat namanya terkenal dengan membunuh seribu orang dalam satu pertempuran. Hal ini membuat Pendeta Hijau semakin tidak yakin. Mengapa? Mengapa semua hal baik ini menjadi milik keluarga Wang? Mengapa Wang Chen menjadi yang paling terkenal? Kita harus tahu bahwa jika bukan karena Pendeta Hijau menahan Kelin, Zhong San menahan Li Siong, dan Yu Qianqiu menahan Gunung Sainte dan dua orang tua dari pavilion pembantaian naga, bagaimana mungkin Wang Chen bisa membunuh seribu orang? Lupakan seribu pembantaian? Jika bukan karena mereka menahannya, Wang Chen pasti sudah lama mati. Ini juga sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Pendeta Hijau. Dalam keadaan seperti itu, Pendeta Hijau merasa semakin tidak seimbang saat melihat Wang Chen, terutama saat melihat keributan di kerumunan sekitarnya. Kilatan dingin muncul di matanya saat niat membunuh melonjak. Pendeta Hijau-Pendeta mengertakkan gigi. Tapi untungnya, untungnya, kemurungan ini tidak berlangsung lama. Karena sebentar lagi, mereka akan membuat Wang Chen menghilang sepenuhnya. Mulai hari ini dan seterusnya, aliansi pembunuhan surga akan menjadi penguasa sejati negeri ini. Pendeta Hijau-Pendeta menyeringai sinis. Aku mengagumi anak ini. Hehehe. Cimei tidak peduli sama sekali ketika dia merasakan ketidakpuasan dan keluhan Pendeta Hijau. Dia tersenyum cantik dan berjalan ke depan. Ayo pergi dan temui Wang Chen. Karena kita di sini, setidaknya kita harus menyapanya. Mengingat hubungan kerjasama antara Heaven Murder Alliance dan keluarga Wang, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan bertemu. Huh. Sikap Cimei membuat Pendeta Hijau sangat tidak senang. Sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih penting lagi, Pendeta Hijau takut pada Cimei. Sambil mendengus dingin, Pendeta Hijau hanya bisa mengikutinya dengan ekspresi muram. Aku tidak bertemu denganmu selama beberapa hari, tapi kepala keluarga Wang menjadi lebih anggun. Setelah beberapa saat, Cimei datang ke hadapan Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Huh. Kepala keluarga Wang sungguh mulia. Kata Pendeta Hijau dengan nada mengejek. Peri Cimei, kamu pasti bercanda. Mendengar perkataan Cimei, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Adapun Pendeta Hijau, dia benar-benar diabaikan oleh Wang Chen. Namun, meski Wang Chen mengabaikannya, bukan berarti orang-orang di sekitarnya bisa mentolerir kata-kata sarkastik Pendeta Hijau. Tentu saja, bosku luar biasa. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diminta oleh orang lain. Kuang Ren membalas sambil memandang Pendeta Hijau. Itu benar. Cek cek cek. Kepala keluarga Wang sungguh mulia. Saya iri. Beberapa orang secara alami terbakar rasa cemburu. Namun sayang sekali orang-orang ini tidak akan pernah mencapai status seperti itu seumur hidup mereka. Mereka hanya bisa merasa iri. Hahaha. Jiang Chen Yuan menambahkan penghinaan pada cederanya. Bukankah itu menyedihkan? Eksentrik memasang ekspresi berlebihan di wajahnya saat dia berteriak. Ini menyedihkan. Mungkin sebagian orang akan berubah menjadi anjing gila dan menggonggong di mana-mana karena cemburu. Itu sungguh menyedihkan. Wang Chen, sudah ku bilang, kamu tidak boleh terlalu mencolok. Tidak baik melakukan itu. Kita harus tetap low profile. Tahukah Anda apa artinya tetap low profile? Lihat, beberapa orang mungkin sedang terbakar rasa cemburu sekarang. Mereka berubah menjadi anjing gila. Jiang Chen Yuan memandang Wang Chen dan berkata dengan getir. Ekspresi itu digambarkan dengan jelas olehnya. Puff. Melihat ekspresi eksentrik dan Jiang Chen Yuan, Yuxin Yan, K.R., dan orang lain yang berada di samping Wang Chen tidak bisa menahan tawa. Bahkan Wang Yan, Zan Lin, dan yang lainnya saling memandang. Perici Mei juga memasang ekspresi aneh di wajahnya. Tidak perlu disebutkan betapa anehnya suasananya untuk sesaat. Kalian. Orang gila dan Jiang Chen Yuan bergemas satu sama lain, dan ekspresi wajah orang banyak benar-benar mempermalukan pendeta hijau. Tubuhnya gemetar saat dia melihat Jiang Chen Yuan dan Wang Chen. Dia akan meledak. Baiklah, kalian berdua, berhenti main-main. Kamu bercanda. Saat Lu Supreme hendak meledak, Wang Chen meneriaki mereka berdua. Namun, nadanya tidak terdengar kasar sama sekali. Terlebih lagi, senyuman tipis yang tergantung di sudut mulut Wang Chen sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan suasana hatinya. Namun, kata-kata inilah yang menyebabkan kemarahan pendeta hijau tertahan dengan paksa. Batuk, batuk, batuk. Lu Supreme terbatuk keras, wajahnya berubah menjadi hijau dan merah. Dua pemuda di samping kepala keluarga Wang sungguh lucu. Namun, kepala keluarga Wang muda iri. Saya sedikit iri dengan reputasi kepala keluarga Wang. Chi Mei pun meredakan suasana di saat yang tepat. Momo ngomong, orang di belakang kepala keluarga Wang pastilah elit keluarga Ryu, Yosin Yan, kan? He he, akhirnya aku berkesempatan bertemu burung phoenix di antara manusia. Namun, ketiganya adalah. Kemudian, Chi Mei mengganti topik dan mengganti topik ke Yosin Yan dan orang lain di belakang Wang Chen. Akhirnya, Chi Mei memusatkan pandangannya pada Zilan, Keer, dan Gu Yue. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa ketika Peri Chi Mei melihat Zilan, matanya bersinar dengan kilatan yang tidak terdeteksi. Tatapannya menggugah pikiran. He he, kamu terlalu baik, Peri Chi Mei. Bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu? Yosin Yan berkata dengan rendah hati. Aku tidak akan berani. Siswa akan melampaui gurunya. Dunia kini menjadi milik generasi muda seperti Anda. Lihatlah kepala keluarga Wang, kamu sangat mulia. Suatu hari nanti, Anda akan menguasai dunia, bukan? Saat dia mengatakan ini, Chi Mei melirik Zilan, sengaja atau tidak. Apa yang dilihatnya adalah ekspresi dingin Zilan. Peri, kenapa kamu begitu rendah hati? Kami generasi muda masih kekurangan. Kami masih harus bergantung pada pembangkit tenaga listrik seperti aliansi Master Song San untuk menjaga kami. Saat dia berbicara, Wang Chen menghela nafas. Huff, senang sekali Anda mengetahuinya. Pendeta hijau, yang telah dicekik oleh Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren, mendengus ketika mendengar kata-kata Wang Chen, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ekspresinya membuat orang memutar mata. Namun, kali ini, kepala keluarga Wang harus berhati-hati. Dikatakan bahwa kepala generasi muda, Tuan Muda Ketiga, telah muncul. Kepala keluarga Wang dan Tuan Muda Ketiga adalah kenalan lama. Kali ini, kantung terberkati telah dibuka, dan Tuan Muda Ketiga datang dengan niat buruk. Orang ini bukanlah orang biasa. Kepala keluarga Wang, jangan gegabuh. Chi Mei melirik pendeta hijau dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang Wang Chen dan berkata dengan penuh arti. Oh, Tuan Muda Ketiga, dia di sini juga. Itu mengejutkan. He he. Namun, hubungan antara Tuan Muda Ketiga dan saya tidak seperti yang dipikirkan orang lain. Menurutku seharusnya tidak ada masalah. Wang Chen tersenyum. Tuan Muda Ketiga. Tentu saja, Wang Chen tahu dia telah datang. Namun, Wang Chen tidak dapat mengungkapkan hubungannya dengan Tuan Muda Ketiga di depan aliansi pembunuhan surga. Tidak peduli apa dugaan pihak lain, itu urusan mereka. Yang perlu dilakukan Wang Chen hanyalah menjadi dirinya sendiri. Hal ini terutama terjadi di hadapan Chi Mei yang misterius ini, yang kekuatannya tak terduga. Apakah begitu? Itu hal yang bagus. Benar saja, Chi Mei tersenyum main-main saat mendengar kata-kata Wang Chen. Ledakan. Saat Chi Mei hendak mengatakan sesuatu, raungan keras menarik perhatian semua orang. Di tengah suara gemuruh, seluruh sky fusing stream bergetar hebat. Saat berikutnya, dunia seakan runtuh. Di depan mereka, kuil bobrok yang diperhatikan semua orang tiba-tiba mekar dengan cahaya terang. Kantong terberkati akan segera dibuka. 3.217. Ledakan. Suara yang memekakan telinga mengganggu semua diskusi di aula dan menenggelamkan semua suara lainnya. Hembusan angin kencang tiba-tiba menderu-deru. Gelombang panas yang kuat menyapu seluruh area dalam sekejap. Kuil yang diselimuti awan tujuh warna di kejauhan tiba-tiba bersinar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kuil bobrok sebenarnya memancarkan kemegahan berbeda di bawah kecemerlangan ini, seolah-olah itu adalah kuil suci di dunia fana. Kantong terberkati akan segera dibuka. Melihat pemandangan seperti itu, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan ekspresi serius. Ya, ini akan segera dibuka. Mata perici Mei berkedip saat dia berkata sambil tersenyum. Nafas pendeta Lu menjadi semakin tergesa-gesa. Orang lain mungkin tidak tahu tentang kantong terberkati, tapi bagaimana mungkin pendeta hijau tidak mengetahuinya. Ada peluang dan rahasia besar yang tersembunyi di dalam gua surga yang terberkati ini. Selama abad pertengahan, sebelum aliansi pembunuhan surga benar-benar didirikan, seseorang telah menemukan tempat ini. Sayangnya, mereka tidak bisa memasukinya. Ketika aliansi pembunuhan surga didirikan, orang-orang ini telah bergabung dengan aliansi tersebut dan berbagi lokasi kantong terberkati. Namun, bahkan aliansi pembunuhan surga tidak bisa membongkar rahasianya. Bisa dibayangkan betapa menggodanya tempat ini. Mata pendeta hijau berangsur-angsur memerah saat dia memikirkan hal ini. Enklef yang terberkati akan segera dibuka. Aku tak sabar untuk itu. Tuan Muda Ketiga, yang berada di sebuah bukit di kejauhan, juga memusatkan perhatiannya pada kuil. Matanya berkedip dengan cahaya aneh. Jangan lupa perjanjian kita. Seorang pria berpakaian hitam yang muncul di samping Tuan Muda Ketiga mendengus dengan suara serak ketika mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Aku akan membunuh Wang Chen segera setelah kita memasuki kantong terberkati. Mendengar suara serak itu, Wang Chen mengerutkan kening dan mendengus. Apakah kamu memerlukan bantuanku? Saya dapat membantu jika Anda membutuhkan saya. Dengan kekuatan gabungan kami berdua, Wang Chen pasti akan mati ketika kekuatan kami ditekan. Pria berpakaian hitam itu bertanya. Anda, Huff, saya, Tian Chen, tidak membutuhkan bantuan siapapun. Membunuh Wang Chen adalah urusanku sendiri. Apakah menurut Anda kita tidak terkalahkan jika kita bergabung? Saya tidak tahu apakah Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Sekalipun kekuatan Anda ditekan, keuntungan apa yang Anda miliki? Jangan lupa, Wang Chen tidak sendirian. Ada banyak anggota keluarga Wang di sekitarnya. Yosin Yan itu cukup kuat. Dan Akatsuki itu. Raja Ras Binatang, apakah menurut Anda dengan kekuatan Anda yang ditekan dan fisik Raja Ras Binatang, Anda dapat melawan? Tuan Muda Ketiga mencibir. Membantu. Lelucon yang luar biasa. Tuan Muda Ketiga membutuhkan bantuan dari orang lain. Harga dirinya tidak mengizinkan Tuan Muda Ketiga menerima bantuan seperti itu. Khususnya, merupakan suatu penghinaan bagi Tuan Muda Ketiga untuk menerima bantuan dari seseorang yang lebih lemah darinya. Tuan Muda Ketiga tidak menyembunyikan rasa jijiknya saat dia melihat pria berjubah hitam itu. Huh, saya harap Anda dapat menjaga kepercayaan diri ini sampai akhir. Merasa terhina, suara pria berpakaian hitam itu semakin dalam. Niat membunuh yang tak ada habisnya sepertinya tersembunyi di balik tabir hitam. Dia menarik nafas dalam-dalam, menjentikan lengan bajunya, dan pergi. Bodoh sekali. Wajah Tuan Muda Ketiga dipenuhi dengan rasa jijik saat dia melihat pria berpakaian hitam itu pergi. Kamu datang denganku. Jika ada kesempatan, aku akan memberimu satu. Tuan Muda Ketiga berkata kepada Han Yuksuan setelah pria berpakaian hitam itu pergi. Saya tidak membutuhkannya. Ekspresi Han Yuksuan menjadi dingin saat dia mendengus. Hadiah dari Tuan Muda Ketiga. Han Yuksuan tidak menginginkannya. Kamu tidak membutuhkannya. Apakah karena harga dirimu? Jika itu kebanggaan, Anda tidak memilikinya lagi. Apakah karena Anda telah menerima cukup banyak hadiah selama bertahun-tahun? Jika bukan karena saya, apakah Anda dapat melakukan penanaman kembali tujuh kali sekarang? Jangan lupa berapa banyak kesempatan yang telah kuberikan padamu. Jika bukan karena saya, apakah Anda pikir Anda bisa hidup sampai sekarang? Paviliun Pembantaian Naga akan membunuhmu karena Wang Yan. Jika bukan karena aku, kamu pasti sudah mati di tangan orang yang ingin membunuhmu. Bukan. Apakah Anda masih memiliki apa yang disebut kebanggaan itu? Anda harus mengambil kesempatan ini meskipun Anda tidak menginginkannya. Karena kamu adalah wanitaku. Wanita saya bukanlah orang yang lemah. Saya akan menguasai dunia, dan Anda akan meremehkan dunia. Tuan Muda Ketiga mencibir penolakan Han Yuksuan. Dengan itu, dia bahkan tidak melihat ekspresi Han Yuksuan lagi. Sebaliknya, dia menatap kuil di depannya. Wuss. Angin kencang melanda. Saat langit dan bumi berguncang, angin kencang yang tidak diketahui asalnya menyapu seluruh Fusing Skystream. Panas di Fusing Skystream secara bertahap menghilang dalam badai ini. Suhu sepertinya turun. Terlebih lagi, penurunan ini semakin cepat dan jelas. Matahari dan bulan bersinar bersamaan, menerangi seluruh langit malam seolah-olah telah berubah menjadi siang hari. Awan pelangi di langit sedang berubah. Terkadang, mereka berubah menjadi binatang yang membawa keberuntungan, berlari kencang di antara langit dan bumi. Terkadang, mereka berubah menjadi naga dan burung finiks, bersinar terang bersama langit dan bumi. Terkadang, mereka berubah menjadi ribuan tentara dan kuda, menginjak-injak makhluk hidup. Dari waktu ke waktu, bahkan akan ada pemandangan ajaib berupa bulan terang yang muncul di atas laut, membuat orang terperangah. Saat awan pelangi berubah, saat matahari dan bulan bersinar bersamaan, dan saat angin kencang melanda, kuil mulai bergetar. Gemuruh. Di tengah kegaduhan itu, candi itu bangkit dari tanah. Candi bobrok yang semula hanya setinggi 30 kaki itu tiba-tiba berubah menjadi istana setinggi 100 kaki. Sungguh luar biasa. Dingin. Namun, setelah seperempat jam, semua orang yang hadir merasa ngeri karena mereka merasa kedinginan karena tontonan ini. Sebelumnya, mereka merasa seperti berada di dalam tungku, tetapi sekarang, mereka merasa seperti memasuki dunia es dan salju. Tidak ada yang tahu kapan itu dimulai, tetapi gelombang panas yang menyelimuti langit dan bumi telah hilang sama sekali. Tidak ada yang tahu kapan, tapi lapisan tipis es putih telah terbentuk di tanah. Embun beku putih menyebar dan berubah menjadi es, seolah-olah akan membekukan langit dan bumi. Perubahan yang aneh. Melihat ini, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Memutar balikan langit dan bumi, mengubah langit dan bumi. Pengerjaan luar biasa ini sungguh mengejutkan. Hati-hati. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan suara yang dalam. Semakin jelas dan aneh perubahan di langit dan bumi, semakin berhati-hati Wang Chen dan yang lainnya. Alasannya karena surga keberkahan yang akan segera terbuka mampu membawa perubahan drastis pada alam semesta. Dari sini, orang dapat membayangkan betapa anehnya tempat surga terberkati yang akan segera dibuka. Ini jelas bukan tempat biasa. Retak, retak, retak. Saat Wang Chen sedang memberi instruksi dengan wajah serius, suara serupa terdengar lagi dari depan. Serangkaian suara membosankan terdengar, seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu. Terbuka. Gerbang kuil terbuka. Ya Tuhan, di balik gerbang itu seharusnya ada tempat di mana kantung terberkati berada, kan? Melihat ke arah suara itu, seruan keheranan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Di depan mata semua orang, gerbang candi yang tadinya setinggi seratus kaki kini terbuka. Sinar cahaya menyelimutinya, dan matahari serta bulan menyelimutinya. Dalam terang itu, seluruh gerbang menjadi hidup. Gerbang yang terbuka sepertinya merupakan jalan menuju dunia lain. Samar-samar, mereka bisa melihat beberapa bayangan di luar gerbang. Dalam cahaya warna-warni dan matahari serta bulan, bayangan ini dengan cepat mengeras. Prajurit dan Jendral Surgawi. Melihat bayangan yang dengan cepat mengeras, pupil mata Wang Chen tiba-tiba menyusut. Hati-hati. Jangan panik. Prajurit dan Jendral Surgawi. Huff. Tidak sesederhana itu. Pada saat ini, suara Cimei tiba-tiba terdengar. Cimei menghentikan Luzun dan yang lainnya, yang hendak bergegas keluar. Melihat gerbang di luar kuil, Cimei mengerutkan kening, wajahnya serius. Hahaha. Aku pergi dulu. Kuil telah dibuka, dan kantung terberkati telah muncul. Mereka yang ditakdirkan akan mendapat kesempatan. Tidak ada yang bisa bersaing dengan saya untuk mendapatkan kesempatan. Serangkaian raungan juga datang pada saat ini. Saat Luzun ditarik kembali, sebelum Cimei dapat menjelaskan apapun, serangkaian suara gembira datang dari jauh. Ternyata melihat pintu gerbang Candi terbuka, sudah ada masyarakat yang tidak sabar lagi. Di tengah serangkaian suara yang mengoyak udara, bayangan langsung menyerbu ke dalam gerbang. Berengsek. Cimei, apa yang kamu lakukan? Buruan masuk. Kalau tidak, kalau ada kesempatan, apa lagi yang bisa kita dapatkan? Melihat pemandangan ini, Luzun yang dihentikan mulai panik. Enklef yang terberkati. Ini adalah kantung terberkati yang telah lama dirindukan oleh aliansi pembunuhan surga. Kini setelah kantung terberkati akhirnya dibuka, bagaimana mereka bisa hanya berdiam diri dan menonton. Mereka harus masuk secepatnya, mencari peluang, dan memperjuangkannya. Cimei, apa yang dia coba lakukan dengan menghentikannya? Bodoh. Menghadapi kemarahan Luzun, Cimei memutar matanya. Tunggu pertunjukan yang bagus. Lalu, Cimei melihat kekejauhan dan mencibir. Pertunjukan yang bagus. Luzun bergumam ragu, melihat ke depan. Dalam pandangan Luzun, dia melihat beberapa sosok pertama yang keluar. Saat ini, mereka sudah sampai di depan kuil, dan mereka akan masuk. Ledakan. Namun, saat sosok itu hendak memasuki kuil, awan tujuh warna di langit tiba-tiba berubah. Kilatan petir berwarna pelangi benar-benar meledak saat ini dan jatuh. Ah! Petir yang tiba-tiba itu begitu cepat sehingga mustahil untuk bertahan melawannya. Dalam sekejap, sosok yang berlari di depan diselimuti kuil. Jeritan yang menyayat hati tiba-tiba terdengar, membuat orang bergidik. Siapa kamu? Pencuri. Bunuh. Tapi itu belum berakhir. Di tengah sambaran petir, beberapa siluet raksasa terlihat samar-samar terbentuk. Siluet raksasa itu seperti dewa yang mengaum dengan marah. Suara mereka menggemparkan. Produk. Cahaya berkedip-kedip, dan salah satu sosok besar itu menebas dengan pisau besar. Pertahanannya mengubah dunia, seolah-olah telah menghancurkan ruang dan waktu. Tidak. Jeritan putus asa terdengar. Sosok di depan kelompok, yang terbungkus dalam guntur dan kilat, tidak mampu menahan sama sekali. Tubuhnya terbelah menjadi dua oleh pedang cahaya, dan bahkan jiwanya terkoyak dalam sekejap. Merasa. Semuanya terjadi dalam sekejap. Kali ini, orang-orang yang hampir menjadi gila mau tidak mau menghirup udara dingin. 3218. Jeritan yang menyayat hati itu bagaikan menuangkan seember air dingin kepada setiap orang yang hadir yang telah dibutakan oleh nafsu. Semua orang langsung tercengang. Terkesiap. Semua orang yang hadir mau tidak mau menghirup udara dingin ketika mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Ya Tuhan, itu. Bagaimana mungkin, seorang prajurit yang telah berkultivasi kembali sebanyak empat kali terbunuh. Apa yang telah terjadi? Bom misterius tujuh warna itu. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Lalu, terjadi keributan. Semua orang saling memandang saat mereka melihat petir yang belum menghilang. Perlu diketahui bahwa prajurit yang bergegas ke depan adalah prajurit yang telah berkultivasi ulang sebanyak empat kali. Mungkin pejuang seperti itu tidak dianggap sebagai pejuang tertinggi. Namun, di mata banyak orang, dia sudah menjadi ahli yang luar biasa. Prajurit manapun yang telah berkultivasi kembali adalah seorang ahli. Ini tidak bohong. Perlu diketahui bahwa sangat sulit bagi seorang pejuang untuk mencapai tahap yang murni. Setiap orang dari mereka pastilah seseorang dengan bakat luar biasa. Untuk dapat memasuki ambang kultivasi ulang berarti selain bakatnya yang menakutkan, orang ini juga memiliki kemauan dan keyakinan yang kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berhasil berkultivasi kembali? Bisa dibayangkan betapa sulitnya melakukan budidaya ulang sebanyak empat kali. Kekuatan sebenarnya Wang Chen hanya pada tingkat budidaya ulang delapan kali. Namun, prajurit yang telah dikultivasi kembali sebanyak empat kali langsung terbunuh oleh petir dan berubah menjadi abu. Apa yang sedang terjadi? Di tengah kilatan petir, sosok besar apa yang melintas? Antusiasme semua orang langsung padam. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan pendeta hijau melebarkan matanya saat ini, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu sudah tahu. Melihat Cimei yang menghentikannya, pendeta hijau memasang ekspresi aneh dan canggung di wajahnya. Perlu diketahui bahwa pendeta hijau sangat tidak senang dengan penghalangan Cimei. Namun, bagaimana dengan sekarang? Hak apa yang dimiliki pendeta hijau untuk merasa tidak senang? Dia bahkan harus berterima kasih kepada Cimei, bukan? Meski dia kuat, pendeta hijau sama sekali tidak percaya diri menghadapi bahaya seperti itu. Dia harus berterima kasih kepada Peri Cimei karena telah menghentikannya kali ini. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Aku, aku tidak tahu. Mendengar pertanyaan Green Referent, Cimei mencibir. Apakah dia tahu ini akan terjadi? Bahkan jika Cimei adalah ahli strategi ilahi, dia tidak akan bisa memprediksi hal ini, bukan? Jika dia bisa menghitung ini, maka Cimei pasti sudah mencapai surga. Kamu tidak tahu. Terus Anda. Jawaban Cimei jelas mengejutkan pendeta hijau. Dia mengira Cimei sudah mengetahui semua ini, itulah sebabnya dia menghentikannya untuk maju. Siapa sangka bahkan Cimei pun tidak mengetahuinya. Lalu mengapa dia menghentikannya? Bodoh! Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat akan tahu bahwa munculnya peluang kebetulan akan disertai dengan bahaya. Hanya orang yang tidak punya otak yang tidak akan menyadarinya, bukan? Bagaimana tidak ada bahaya ketika surga seperti itu terbuka? Namun, kali ini, sebelum Cimei bisa menjelaskan keraguan pendeta hijau, eksentrik sudah berbicara dengan nada mengejek. Sekarang setelah dia memikirkannya dengan hati-hati, pertemuan kebetulan manakah yang tidak disertai bahaya? Bahkan jika harta karun surgawi sudah matang, masih ada banyak bahaya yang mengintai, apalagi surga-surgawi. Mereka yang tidak dibutakan oleh manfaat akan mengetahui bahwa pasti ada bahaya tersembunyi di dalamnya. Tidakkah mereka melihat bahwa meskipun pembangkit tenaga listrik sejati di sekitar mereka sangat ingin bergerak, mereka semua menunggu. Hanya beberapa orang yang tidak punya otak yang menginginkan keuntungan instan. Namun, pendeta hijau masih bertanya kenapa. Eksentrik tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengejek pendeta hijau. Anda mendengar perkataan eksentrik, ekspresi Green Referent berubah drastis. Dia menatap tajam ke arah eksentrik, seolah dia ingin memakannya. Bajingan. Sayangnya, pada akhirnya pendeta hijau hanya bisa menelan amarahnya. Faktanya, hal itu tampaknya seperti yang dikatakan eksentrik. Melihat sekeliling, hanya ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang benar-benar bergerak. Terlebih lagi, setelah menenangkan diri, bagaimana mungkin pendeta hijau tidak memikirkan hal ini? Sebagai toko besar, berapa banyak hal yang dialami pendeta hijau? Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal-hal ini? Sayangnya, pada saat terdorong, dia mengabaikan detail ini. Lihat, petir akan segera menyebar. Angka itu akan segera muncul. Saat ini, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Menyipitkan matanya, Wang Chen menatap lurus ke depan. Itu adalah prajurit ilahi dan jenderal ilahi. Saat awan petir menghilang, banyak seruan terdengar. Sialan, empat prajurit ilahi dan dua jenderal ilahi. Saya tidak menyangka mereka akan muncul untuk menjaga gua tempat tinggal ini. Banyak orang menghirup udara dingin dan membelalak tak percaya. Betapa borosnya. Bahkan Wang Chen berseru setelah melihat adegan ini. Lihat, awan tujuh warna semuanya telah diserap oleh prajurit ilahi dan jenderal ilahi. Di tengah seruan penonton, beberapa orang bahkan melihat tujuh awan warna di langit sepertinya telah dipanggil pada saat ini, dan semuanya berjatuhan ke bawah. Seperti bima sakti yang turun, ia mengalir ke tubuh prajurit ilahi dan jenderal ilahi. Saat awan tujuh warna mengalir masuk, seseorang dapat dengan jelas merasakan aura prajurit ilahi dan jenderal ilahi yang terus meningkat. Aura yang kuat itu menyesakkan. Sungguh suatu kemewahan. Prajurit ilahi dan jenderal ilahi yang menjaga tempat tinggal. Tempat tinggal gua ini mungkin tidak sederhana. Yan Seng Yue, yang memiliki sedikit pengetahuan, mau tidak mau berseru. Mungkin itu bukan gua tempat tinggal yang kuat. Sejauh yang saya tahu, selain beberapa dewa primitif, tidak ada orang lain yang bisa memiliki kemewahan seperti itu. Flaming Moon mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Untuk menjaga tempat tinggal para prajurit ilahi dan jenderal ilahi, tidak hanya diperlukan kekuatan ilahi yang besar, namun juga pemborosan yang mengerikan. Menurut catatan klan binatang, dewa binatang telah melakukannya, dan dewa sejati serta dewa iblis mungkin bisa melakukannya juga. Dewa laut juga sama. Selain beberapa dewa primitif, berapa banyak orang biasa yang bisa memiliki kemewahan seperti itu. Dan dua tempat tinggal ini jelas tidak ditinggalkan oleh dewa. Jika itu masalahnya, tempat ini mungkin tidak sederhana. Kuildot aku khawatir kita tidak akan menemukan gua tempat tinggal kali ini. Yosin Yan tiba-tiba tersenyum pahit. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Apa yang anda tahu? Orang suci dari lembah cinta yang hilang bertanya dengan cepat. Itu bukan tempat tinggal gua. He he, seharusnya begitu. Kita akan mendapat masalah. Saya khawatir ini adalah tempat yang sangat tidak menyenangkan. Perici Mei juga sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah. Tempat yang sangat tidak menyenangkan. Wang Chen memandang Perici Mei dengan sedikit keraguan. Apakah Perici Mei juga melihat sesuatu? Dengan kemisteriusan Perici Mei, mungkinkah dia benar-benar mengetahui sesuatu? Saya tidak bisa memastikannya. Namun, seperti yang anda katakan, tempat ini tidak sederhana. Ini sangat boros, dan prajurit ilahi serta jenderal ilahi menjaga pintu masuk. Pasti lebih berbahaya di dalamnya, dan kita tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Selain itu, keempat prajurit ilahi dan dua jenderal ilahi ini telah ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dan mereka dapat menggunakan awan tujuh warna untuk memadatkan energi. Ini adalah teknik misterius yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Dari segi kekuatan, orang yang menyerang sebelumnya adalah jenderal ilahi. Sebelum dia menyatu dengan awan tujuh warna, dia bisa langsung membunuh seseorang yang telah berkultivasi ulang sebanyak empat kali. Seberapa kuat dia setelah menyatu dengan awan tujuh warna? Saya khawatir jika kita benar-benar melawannya, kita mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, dan kita bahkan mungkin tidak bisa menang. Menggunakan kuil sebagai badan luar utama jelas bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh dewa sejati atau dewa iblis. Dengan harga diri mereka, bagaimana mereka bisa membiarkan gua tempat tinggal mereka diubah menjadi kuil? Terlebih lagi, setelah melihat lebih dekat kuil ini, saya menemukan bahwa kuil itu ditutupi dengan rune misterius. Beberapa di antaranya tampak seperti anjing laut, ahli mana yang akan menggunakan segel untuk menekan gua tempat tinggal mereka? Chi Mei bertanya sambil menatap Wang Chen. Mungkin tidak. Wang Chen menggelengkan kepalanya. Segel. Wang Chen menyipitkan matanya dan melihat ke arah istana. Saat awan tujuh warna menghilang, dengan penglihatannya yang luar biasa, Wang Chen samar-samar dapat melihat bahwa kuil, yang telah kembali ke tampilan aslinya, ditutupi oleh rune yang padat. Kombinasi rune ini memancarkan aura sederhana dan tanpa hiasan. Karena tidak ada seorangpun yang akan menekan tempat tinggalnya sendiri, itu pasti karena mereka ingin menekan keberadaan yang kuat. Selain itu, ada prajurit ilahi dan jenderal ilahi yang menjaga pintu. Ini pasti pekerjaan dewa purba. Chi Mei berkata dengan penuh minat. Lalu kenapa kita masih masuk? Mendengar analisa Chi Mei, pendeta hijau menelan seteguk air liur dan berbicara dengan ekspresi aneh. Melihat kuil di kejauhan, wajah pendeta hijau tidak lagi dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Sebaliknya, ada ekspresi ketakutan dan keraguan. Bukan tanah yang diberkati, itu sangat mengecewakan. Lebih penting lagi, jika tempat ini seperti yang dikatakan Chi Mei dan ada keberadaan kuat yang tersegel, bukankah mereka akan mencari kematian dengan masuk? Kalau begitu, mereka sebaiknya pergi. Singkatnya, pendeta hijau kecewa. Antusiasmenya tanpa ampun dipadamkan oleh seember air dingin. Mengapa kita tidak pergi saja? Pendeta hijau bertanya dengan hati-hati. Meninggalkan, bagaimana Anda akan menjelaskannya ketika Anda kembali? Hanya berdasarkan kesimpulan saya. Hei hei, aku tidak akan mengakuinya. Ketika ketua aliansi menyalahkan kami, apakah Anda akan memikul tanggung jawab? Chi Mei bertanya sambil bercanda. Ini kata-kata Chi Mei membuat pendeta hijau ragu. Lagi pula, karena aku di sini, aku tidak ingin pergi. Saya agak tertarik dengan tempat ini. Eksistensi kuat apa yang layak untuk ditekan? Terlebih lagi, bukan berarti tidak ada peluang. Untuk bisa diredam sedemikian rupa, pasti ada peluang yang sangat besar di candi ini. Kalau tidak, itu tidak akan menarik awan tujuh warna. Awan tujuh warna adalah representasi peluang. Saya khawatir kuil ini menggunakan peluang kuat sebagai kekuatan pendorong untuk menekan tempat ini. Chi Mei menyimpulkan. Itu benar. Wang Chen, Yan Seng Yueh, Wang Yan, Flaming Moon, dan yang lainnya hanya bisa menganggupkan kepala. Tampaknya itulah masalahnya. Baik itu awan tujuh warna atau matahari dan bulan bersinar bersama, itu berarti pasti ada harta karun di sini. Terlebih lagi, harta karun ini mungkin digunakan untuk menekan keberadaan di dalam kuil. Eksistensi macam apa yang layak untuk ditekan dengan cara ini? Wang Chen juga sangat tertarik. Ayo masuk dan lihat. Memikirkan hal ini, Wang Chen melirik kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam. Dia telah membuat keputusan. Bahkan jika itu adalah sarang harimau atau kolam naga, Wang Chen harus pergi saat ini. 3.219 Meskipun dia tahu bahaya mengintai di setiap sudut, Wang Chen tidak berniat pergi saat ini. Karena dia sudah datang jauh-jauh ke sini, bagaimana bisa Wang Chen pergi begitu saja? Kuil di depannya penuh keanehan. Dia tidak tahu bahaya apa yang tersembunyi di dalamnya. Belum lagi Wang Chen, siapapun yang memiliki cita-cita dan tujuan tertentu tidak akan mudah melepaskan kesempatan seperti itu. Ada peluang di tengah bahaya, dan bahaya tersembunyi di tengah peluang. Semuanya saling melengkapi. He he, tentu saja, karena kami di sini, kami tidak berniat pulang dengan tangan kosong. Mendengar kata-kata Wang Chen, Kuang Ren dan Jiang Chen Yuan saling berpandangan dan tersenyum. Mereka memandang Luzun dengan ekspresi mengejek. Bukankah orang ini sedang membual tentang betapa kuatnya dia sebelumnya? Apa yang sedang terjadi sekarang? Apakah dia berencana untuk pergi? Apakah dia mulai mundur? Ternyata orang ini tidak lebih dari ini. Memikirkan hal ini, mata mereka penuh dengan penghinaan. Huff, mengapa kita tidak masuk dan melihatnya? Melihat Cimei menolak untuk pergi, ditambah dengan tekanan dari Zhong San dan penghinaan dari penonton, bahkan Luzun tidak tahan lagi. Pergi begitu saja, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di depan orang-orang ini di masa depan? Ayo pergi dan lihat. Lagi pula, ada banyak sekali orang yang hadir. Mereka tidak takut mati, jadi apa yang harus ditakuti oleh Luzun? Memikirkan hal ini, Luzun menjadi lebih percaya diri. Terutama ketika dia berpikir bahwa mungkin memang ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya, hati Luzun sekali lagi terbakar oleh gairah. Sial, kita tidak bisa menunggu seperti ini saja. Huff, apakah beberapa hal mati akan menghalangi jalan kita? Bermimpilah. Ayo kita bunuh jalan masuk. Saya tidak percaya prajurit dan jenderal surgawi ini sekuat itu. Harta karun ada di dalam, dan peluang ada di dalam. Tunggu apa lagi? Saat Wang Chen dan yang lainnya terlibat dalam diskusi panas, kerumunan di kejauhan juga menjadi gelisah. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana mereka bisa menunggu seperti ini? Jika mereka ditakuti oleh para prajurit dan jenderal surgawi ini, mereka tidak akan mampu bertahan. Meskipun mereka telah melihat betapa kuatnya para prajurit dan jenderal surgawi, mereka tetap tidak mau menyerah. Setelah orang pertama melangkah maju, orang kedua dan ketiga melangkah maju. Di tengah keributan tersebut, seseorang akhirnya mau tidak mau melangkah maju lagi. Desir-desir, desir-desir. Suara sesuatu yang merobek udara bisa terdengar. Di tengah ledakan sonic, banyak sosok sekali lagi masuk ke kuil ilahi. Siapapun yang berani masuk, bunuh. Sebelum orang-orang ini mencapai kuil, prajurit surgawi dan jenderal ilahi yang berdiri tegak tiba-tiba berteriak. Asteris produk, asteris. Dengan mendengus dingin, seorang prajurit surgawi maju selangkah. Suara mendesing. Suara robekan yang tumpul terdengar saat senjata ilahi meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, senjata ilahi, yang sepenuhnya terkondensasi dari energi, meledak dengan cahaya yang cemerlang. Asteris produk, asteris. Senjata panjang itu ditusukkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah meninggalkan jejak yang mempesona, senjata panjang itu tiba di depan prajurit yang menyerang di depan dengan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Enyah. Melihat senjata panjang menyapu ke arahnya, kultifator yang dikunci terkejut. Pedang di tangannya segera memblokir serangan itu. Ding. Suara benturan yang tajam tiba-tiba meledak. KKK. Yang terjadi selanjutnya adalah suara retakan pelan. Bagaimana ini mungkin? Ahli bela diri itu melebarkan matanya karena tidak percaya. Hanya satu gerakan. Hanya setelah satu gerakan, dia terkejut saat mengetahui bahwa senjata ilahi miliknya mulai hancur di bawah kekuatan yang menakutkan. Bas. Dalam tangisan sedih, senjata ilahi di tangan ahli bela diri itu pecah berkeping-keping. Enyah. Kemudian, suara tembus yang tumpul terdengar. Senjata panjang di tangan prajurit surgawi tidak rusak sama sekali. Setelah jeda, itu langsung menembus tubuh ahli bela diri itu. Darah berceceran dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Ahli bela diri itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuhnya hancur berkeping-keping. Kemudian, jiwa ilahi sang ahli bela diri langsung diserap ke dalam tubuh prajurit surgawi dan diintegrasikan dengannya. Dengan penyerapan jiwa ilahi, seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan prajurit surgawi tampaknya menjadi semakin kuat. Sangat kuat. Adegan yang terjadi dalam sekejap membuat para prajurit yang mengikuti dari belakang semakin tercengang. Seorang prajurit surgawi benar-benar dapat membunuh seorang ahli bela diri yang telah dikultifasikan kembali tiga kali. Lagipula, dia benar-benar bisa menyerap jiwa ilahi untuk memperkuat dirinya sendiri. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen dan yang lainnya di belakang juga tercengang. Hati semua orang tenggelam ketika mereka menemukan kebenaran sekali lagi. Seorang prajurit surgawi biasa dapat langsung membunuh seorang ahli bela diri yang telah dikultifasikan kembali sebanyak tiga kali. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya seorang prajurit surgawi. Kekuatannya setidaknya setara dengan seorang ahli bela diri yang telah dikultifasikan kembali sebanyak empat kali, atau bahkan lebih kuat. Kalau begitu, seberapa mengerikankah kekuatan jenderal ilahi? Tidak hanya itu, saat para prajurit surgawi dan jenderal ilahi ini bertarung dan menyerap jiwa ilahi para ahli, kekuatan mereka akan meningkat selangkah demi selangkah hingga akhirnya, mereka tak terkalahkan. Ini jelas bukan kabar baik. Ah! Sementara Wang Chen dan yang lainnya masih sok, teriakan lain terdengar. Seorang ahli bela diri yang telah dikultifasikan kembali sebanyak lima kali langsung dibunuh oleh jenderal ilahi. Yen Seng Yue berkata dengan suara rendah. Seorang ahli bela diri yang telah dikultifasikan kembali sebanyak lima kali secara tidak sengaja masuk ke area itu dan langsung dibunuh oleh jenderal ilahi. Jiwa ilahinya juga langsung terserap. Seorang jenderal ilahi setidaknya setara dengan seorang ahli bela diri yang telah dikultifasikan kembali sebanyak enam atau tujuh kali. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, saya khawatir bahkan seniman bela diri yang telah dilatih ulang sebanyak delapan kali mungkin tidak akan mampu menahannya dengan mudah. Ji Mei berkata dengan suara rendah. Hahaha, Wang Chen, aku pergi dulu. Sampai jumpa di tempat tinggal yang terberkati. Sementara Wang Chen dan yang lainnya saling memandang, terdengar ledakan tawa. Di sebuah bukit di sisi lain kuil ilahi, sesosok tubuh terbang melintasi langit. Itu Tuan Muda Ketiga. Ekspresi Wang Chen membeku saat melihat sosok itu. Itu dia, dia di sini. Sepertinya dia telah menyadari keanehan dari prajurit surgawi dan jenderal ilahi ini dan berencana untuk menyerang lebih dulu. Sekarang, meskipun prajurit surgawi dan jenderal ilahi ini belum sepenuhnya kuat, ini adalah waktu terbaik untuk menerobos. Entah kita memanfaatkan kekacauan ini, atau kita menggunakan kekuatan kita yang kuat untuk membunuh jalan masuk kita. Kami hanya punya dua pilihan ini. Flaming Moon memandang Wang Chen dan berkata, Bukan hanya Tuan Muda Ketiga. Lihat, ada sosok lain yang mengikuti Tuan Muda Ketiga. Han Yuksuan. Itu dia. Dia bersama Tuan Muda Ketiga. Aku tidak menyangka dia akan memasuki tempat suci juga. Di saat yang sama mereka melihat Tuan Muda Ketiga, orang eksentrik dan yang lainnya juga melihat sosok yang mengejutkan. Siluet putih itu sangat mencolok di malam hari. Bukankah itu Han Yuksuan? Banyak orang di keluarga Wang yang mengenal wanita ini. Secara naluriah, mereka memandang Wang Chen. Apa maksudnya Han Yuksuan bersama Tuan Muda Ketiga? Apakah Han Yuksuan dan Tuan Muda Ketiga berkumpul dan melawan Wang Chen? Atau apakah keluarga Han memihak Tuan Muda Ketiga? Memikirkan hal ini, semua orang saling memandang. Cara mereka memandang Wang Chen juga menjadi aneh. Mereka bertanya-tanya bagaimana sikap Wang Chen sekarang. Di bawah tatapan semua orang, Wang Chen mengerutkan kening dan memasang ekspresi rumit. Dia bersama Tuan Muda Ketiga. Yosin Yan berkata lembut. Aku tahu, jika bukan karena dia, kakak tidak akan kembali dari pavilion pembunuh naga. Wang Chen menghela nafas. Han Yuksuan, Wang Chen tidak tahu mengapa dia bersama Tuan Muda Ketiga. Namun, dia yakin Wang Chen dan Han Yuksuan bukanlah musuh. Alasan mengapa dia memiliki ekspresi yang rumit ketika melihat Han Yuksuan adalah karena Wang Chen tahu seberapa besar keterikatannya dengan orang ini. Segala sesuatu yang terjadi di kota Tianfeng dan kota Qingfeng masih jelas dalam ingatannya. Tuan Muda Ketiga memaksanya. Wang Yan menambahkan. Kali ini, saya akan memisahkan dia dari Tuan Muda Ketiga. Nada bicara Wang Chen menjadi tegas. Menyipitkan matanya, Wang Chen melihat ke depan. Ledakan. Di bawah tatapan Wang Chen, Tuan Muda Ketiga telah membawa Han Yuksuan ke depan tempat suci. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bentrok dengan tentara surgawi. Di tengah serangkaian suara yang menggelegar, Tuan Muda Ketiga benar-benar mengirim prajurit surgawi untuk menghalanginya terbang dengan satu pukulan. Minggir. Pada saat yang sama, Tuan Muda Ketiga meraung marah pada prajurit surgawi yang menyerangnya. Boom. Mengikuti raungan marah Tuan Muda Ketiga, dia langsung mengeluarkan harta ajaib. Cahaya bersinar dan aura menakutkan meledak. Harta ajaib ini langsung berubah menjadi bintang dan ditekan. Sembilan bintang surga. Melihat harta ajaib ini, murid Wang Chen menyusut. Itu benar. Apa yang muncul di depan semua orang adalah harta Tuan Muda Ketiga, sembilan bintang surga, yang pernah dialami Wang Chen sebelumnya. Dikabarkan bahwa ini adalah harta karun aliansi sembilan kota. Belakangan, Tuan Muda Ketiga menggunakannya untuk menghadapinya. Sayangnya, dopelganger Tuan Muda Ketiga tidak berhasil membunuh Wang Chen dengan harta karun ini. Sebaliknya, Wang Chen membunuh kembarannya. Setelah itu, keberadaan harta karun itu tidak diketahui. Wang Chen ingin menyimpan harta itu di sakunya, tetapi dia tidak dapat menemukannya, jadi dia menyerah. Sekarang, seperti yang diharapkan Wang Chen, harta karun itu telah kembali ke Tuan Muda Ketiga. Ledakan. Di tengah seruan Wang Chen, terdengar suara gemuruh lagi. Tuan Muda Ketiga menggunakan kekuatan sembilan bintang langit dan mengendalikan sembilan bintang langit untuk bertabrakan dengan prajurit surgawi. Seluruh dunia berguncang hebat. Cahaya tak berujung terpancar seperti terbitnya matahari, bulan, dan bintang, menerangi seluruh dunia. Astaga! Angin kencang menderu-deru dan gelombang ki menyapu, menyebabkan banyak seniman bela diri mundur tanpa sadar. Bang! Setelah serangkaian tabrakan yang teredam, bahkan Jenderal Ilahi pun terpesona oleh serangan Tuan Muda Ketiga. Pemandangan seperti itu membuat semua orang tercengang. Ayo pergi! Setelah mengirim prajurit surgawi dan Jenderal Surgawi terbang, momentum Tuan Muda Ketiga tidak melemah sama sekali. Dengan raungan marah, dia membawahan yuksuan bersamanya dan terus bergerak maju. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit bagi mata telanjang untuk mengikutinya. Astaga! Dengan suara menusuk yang tajam, Tuan Muda Ketiga memasuki kuil bersama Han Yuksuan sebelum tentara surgawi lainnya tiba. 3220 Kekuatan yang luar biasa, dia sebenarnya berhasil dengan mudah. Apakah itu Tuan Muda Ketiga? Dia benar-benar datang. Ya Tuhan, dia benar-benar tiada taranya. Aku tidak menyangka dia menjadi yang pertama. Melihat Tuan Muda Ketiga benar-benar melangkah ke kuil ilahi, semua orang terkejut. Sejenak terjadi banyak diskusi. Kekuatan yang sangat kuat. Bahkan Chi Mei, yang berdiri di belakang, tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri setelah melihat kekuatan Tuan Muda Ketiga. Dia sangat kuat. Ini adalah tubuh asli Tuan Muda Ketiga, dan saya khawatir dia tidak kalah dengan Kei Lin atau Li Xiong. Wang Chen berkata dengan ekspresi serius, mengerutkan alisnya. Dua gerakan berturut-turut menghancurkan bumi, secara langsung merobek pertahanan prajurit ilahi dan jenderal ilahi dan membunuh jalannya menuju kuil ilahi. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum pada kekuatan semacam ini. Namun, Tuan Muda Ketiga mengambil keuntungan dari pijakan prajurit ilahi dan jenderal ilahi yang tidak stabil. Banyak ahli yang terjerumus ke dalam pengepungan prajurit ilahi dan jenderal ilahi, yang mengalihkan perhatian prajurit ilahi dan jenderal ilahi, memberikan kesempatan kepada Tuan Muda Ketiga. Menghadapi seruan semua orang, Luzun mendengus tidak senang. He he, kalau begitu kamu bisa pergi dan mencobanya. Mari kita lihat apakah ini suatu kebetulan. Mendengar perkataan Luzun, Kuang Ren langsung mencibir. Kebetulan, tidak semua orang bisa saja kebetulan. Bahkan jika Tuan Muda Ketiga mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa prajurit ilahi dan jenderal ilahi sedang terganggu, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Tuan Muda Ketiga, bukan? Kalau tidak, jika itu adalah kultifator lain, bagaimana mungkin mereka bisa memaksa mundur jenderal ilahi dan jenderal ilahi? Mereka pasti sudah lama mati, bukan? Anda. Menghadapi ejekan Kuang Ren, wajah Luzun sekali lagi berubah menjadi jelek. Saat ini, Luzun sedang mengertakkan gigi. Jika bukan karena Wang Chen masih di sini, jika bukan karena penindasan dan peringatan Zong San, Luzun akan membunuh Kuang Ren. Huff, sangat bagus. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa menjadi sombong. Mengambil nafas dalam-dalam, Luzun dengan paksa menekan amarahnya. Berpikir untuk memasuki kuil ilahi, dia mencibir. Memasuki kuil ilahi berarti kematian Wang Chen, serta kematian orang gila dan yang lainnya. Dia akan membuat orang-orang bodoh ini membayar harga yang menyakitkan. Terima kasih atas masalahnya. Anda tidak perlu khawatir tentang seberapa jauh saya akan melangkah. Eksentrik meringkuk bibirnya dan mengejek lagi. Baiklah. Kali ini, tanpa menunggu Tuan Hijau menjadi gila, Wang Chen berdiri. Sekarang bukan waktunya bertengkar. Tuan Muda Ketiga telah mengambil inisiatif. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Prajurit surgawi dan Jenderal Ilahi hanya akan menjadi semakin kuat. Kita harus berusaha keras untuk masuk sekarang. Jika tidak, kita harus membayar harga yang lebih mahal lagi. Wang Chen memandang Cimei dan berkata. Para prajurit ilahi dan Jenderal Ilahi benar-benar dapat melahap jiwa orang-orang yang mereka bunuh dan menyerapnya ke dalam tubuh mereka, sehingga memperoleh kekuatan yang lebih besar. Ini sungguh mengejutkan. Jika mereka terus menunggu, prajurit dan Jenderal Surgawi akan membunuh lebih banyak orang. Pada saat itu, akan lebih sulit lagi bagi mereka untuk memasuki kuil, bukan? Mereka harus menyerang lebih dulu. Itu benar. Saya bertanya-tanya sejauh mana prajurit ilahi dan Jenderal Ilahi ini akan tumbuh. Mendengar perkataan Wang Chen, Cimei menganggup dengan ekspresi serius. Ayo kerjasama. Lalu, Cimei memandang Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, semua orang ragu-ragu, tetapi hal itu juga menarik perhatian prajurit ilahi dan Jenderal Ilahi. Jika kami berdua terburu-buru ke medan perang, kami pasti akan menjadi incaran semua orang. Namun, saat kita menyerang, mereka yang siap bergerak pasti ingin memanfaatkan situasi. Manusia pasti ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap ikan di perairan yang bermasalah. Pada saat itu, jika Anda dan saya segera menahan diri dan menggabungkan kekuatan kita untuk menyerang dengan ganas, kita pasti bisa membuka jalan. Setelah berpikir sejenak, Cimei menambahkan. Baiklah. Mendengar kata-kata Cimei, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya aneh, lalu dia menganggup dan berkata. Wang Chen sudah tahu apa maksud Cimei. Dia ingin menggunakannya sebagai umpan, tetapi begitu ikannya bergerak, umpannya harus segera ditarik. Sebaliknya, mereka akan menggunakan orang-orang yang ceroboh itu sebagai perisai daging untuk menarik senjata dari prajurit ilahi dan Jenderal Ilahi. Harus dikatakan bahwa ini adalah langkah yang brilian. Wang Chen bukanlah orang yang baik, jadi dia tentu saja tidak akan menolak gagasan seperti itu. Di sisi ini, siapa yang tidak saling bersekongkol. Tidak ada salahnya melakukan itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat mencapai kesepakatan dengan orang-orang dari aliansi pembunuhan surga. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, setelah mendiskusikan beberapa detail, Wang Chen dan Cimei berteriak hampir bersamaan. Suara mendesing. Begitu mereka selesai berbicara, orang-orang dari keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga segera bergegas maju. Angin menderu-deru. Lusinan ahli bergerak pada saat yang sama, betapa mengejutkannya itu. Itu keluarga Wang. Mereka bergerak. Ya Tuhan, ada juga aliansi pembunuhan surga. Aura yang sangat kuat. Mereka berencana untuk secara paksa menerobos pertahanan prajurit ilahi dan Jenderal Ilahi. Wang Chen akan menjadi orang pertama yang menanggung beban terbesar. Mengingat kekuatan Wang Chen, dia tidak kalah dengan Tuan Muda Ketiga. Bersama dengan para ahli dari keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga, mereka pasti akan berhasil. Pergi, ayo ikuti keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga dan bunuh diri untuk masuk. Seberapa hebat pergerakan keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga? Hanya dalam sekejap. Ini menarik perhatian semua orang. Melihat keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga menyerbu masuk, semua orang yang ragu-ragu mau tidak mau menghirup udara dingin. Setelah itu, semakin banyak orang yang bersemangat. Karena mereka melihat harapan. Suosh suosh suosh. Cahaya berkedip. Dalam sekejap mata, puluhan tokoh mengikuti keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga saat mereka menyerang ke arah kuil surgawi. Orang-orang ini hanya ingin mengikuti keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga untuk mengambil kesempatan. Apalagi jumlah orang yang mengikuti mereka terus bertambah. Ketika Wang Chen dan yang lainnya mencapai kuil surgawi, ada lebih dari seratus orang mengikuti mereka. Sekelompok orang yang ceroboh. Melihat pemandangan seperti itu, mata Luzun berkedip dengan cahaya dingin, ekspresi mengejek di wajahnya. Orang-orang ini telah jatuh ke dalam perangkap. Membunuh. Setelah dengusan dingin Luzun, raungan marah tiba-tiba terdengar. Merasakan bahwa Wang Chen dan yang lainnya telah menyerbu ke kuil surgawi, empat tentara surgawi dan dua jenderal surgawi berubah menjadi bayangan cahaya, menerkam ke arah kelompok Wang Chen. Sekarang. Melihat pemandangan seperti itu, wajah Wang Chen berubah serius saat dia berteriak. Mengikuti teriakan Wang Chen, keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga dengan cepat menahan diri sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Dalam sekejap mata, semua orang berkumpul. Enyah. Di saat yang sama, Wang Chen, Cimei, dan yang lainnya menyerang di saat yang sama. Gemuruh. Angin tinju menderu-deru. Tinju gemetar langit langsung dilempar oleh Wang Chen, meledak ke arah jenderal surgawi. Gravitasi melonjak. Dalam sekejap mata, grafiti dao yang tak ada habisnya menekan. Terlihat dengan mata telanjang, lapisan grafiti dao bertumpuk satu sama lain, menyebabkan tentara surgawi dan jenderal surgawi terdiam. Membunuh. Para prajurit surgawi dan jenderal surgawi berhenti sejenak, memberi Wang Chen kesempatan. Wang Chen memainkan esensi pukulan yang mengguncang surga secara penuh. Energi yang lebih kuat muncul dari tubuhnya. Tanpa menahan apapun. Pada saat ini, Wang Chen menunjukkan kekuatan bertarungnya secara ekstrim. Bang. Pada saat berikutnya, tinjunya dengan keras mengenai senjata suci jenderal surgawi yang menyerang di depan. Bas. Suara dengungan pelan terdengar. Tiba-tiba, senjata ilahi di tangan jenderal surgawi mulai bergetar. Sosok jenderal surgawi itu terpaksa terhenti karena serangan Wang Chen. Membunuh. Suara lembut Cimei terdengar. Dia mengatupkan kedua tangannya, membentuk bunga teratai. Segel aneh terbentuk. Dengan jentikan pergelangan tangan Cimei, segel besar itu terbang ke depan. Saat memasuki tentara surgawi dan jenderal surgawi, tiba-tiba meledak. Gemuruh. Langit runtuh dan bumi retak. Seolah-olah seluruh dunia hancur berkeping-keping. Di tengah angin kencang dan ombak, para prajurit surgawi dan jenderal surgawi yang tidak dapat bereaksi tepat waktu tersebar oleh energi tersebut. Ayo pergi. Wang Chen dan Cimei menyerang satu demi satu, langsung memecah kebuntuan. Bagaimana keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga bisa melepaskan kesempatan ini? Yen Seng Yueh, Flaming Moon, Yosin Yan, Duan Tian Blet, Luzun, Wang Yan. Semuanya menyerang pada saat bersamaan. Kemudian, dia menyerbu ke arah celah yang telah dirobek oleh Wang Chen dan Cimei dengan kekerasan. Pertempuran yang mereka tunjukkan bahkan lebih menggemparkan. Di bawah serangan kuat dari orang-orang ini, sebuah jalan akhirnya terbuka. Hahaha, aku pergi dulu. Sambil tertawa terbahak-bahak, sosok Wang Ren melintas dan menghilang di depan kuil. Kemudian, K.R., Gu Yueh, Yosin Yan, Duan Tian Blet, Jiang Chen Yuan, dan orang-orang dari Heaven Murder Alliance bergegas masuk ke kuil. Adegan itu menjadi kacau balau dalam sekejap. Wang Ren dan yang lainnya berhasil masuk ke dalam kuil. Namun, di sisi lain, orang-orang yang mengikuti Wang Chen dan yang lainnya terjebak dalam rawa. Meskipun ada dua atau tiga orang beruntung yang mengandalkan kekuatan besar dan kecepatan mengerikan mereka untuk menyerbu ke dalam kuil selama kekacauan, ada lebih banyak lagi orang yang jatuh ke dalam pertempuran yang kacau balau. Satu demi satu, mereka menyerbu ke dalam kuil, membuat marah para prajurit surgawi dan jendral surgawi. Dalam sekejap, para prajurit surgawi dan jendral surgawi menunjukkan kekuatan tempur yang menghancurkan bumi. Darah berceceran, daging dan darah beterbangan, dan jeritan naik dan turun. Raungan marah datang satu demi satu. Saat ini, area di luar kuil telah berubah menjadi medan perang Shuro. Saat ini, seluruh dunia berada dalam kekacauan. Rencana Wang Chen dan Chi Mei dianggap setengah berhasil. Dengan kekuatan mereka, mereka membuat celah dan kemudian, dengan kekuatan Luzun dan yang lainnya, mereka memaksa masuk ke dalam kuil. Mereka yang ingin memancing di perairan yang bermasalah terseret ke dalam pertempuran yang kacau balau. Melihat pemandangan ini, Wang Chen dan Chi Mei saling berpandangan dan tersenyum. Sudah waktunya untuk pergi. Karena mereka telah mencapai tujuan mereka, Wang Chen dan Chi Mei siap berangkat.